dan juga Bapak-Bapak dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, juga Ketua Umum Aji, dan Country Director FES. Selamat siang semuanya. Kita mulai diskusi kita siang hari ini ya. Selamat siang kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi online siang hari ini. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena dengan sehat kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, dan kita bisa bekerja secara produktif. Pemerintah juga sudah menetapkan program jaminan kesehatan nasional yang berlaku 1 Januari 2014 yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Manfaat program ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan banyak pihak berharap agar program ini diikuti dengan perbaikan sistem dan manajemen JKN serta perbaikan pelayanan jaminan kesehatan. Karena pentingnya isu ini, alian analis independen bersama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Frederick Ebert Stiftung mengadakan diskusi bertema kesetaraan manfaat bagi peserta BPJS Kesehatan. Dan kita akan mendengar sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Umum Aji Indonesia, Mas Abdul Manan. Mas Manan, silakan. Mas Manan? Mas Manan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siat untuk kita semua. Terima kasih yang pertama ingin saya sampaikan kepada Country Director FIS, Mr. Sergio, dan juga Pak Usni dari DGSN, dan juga narasumber untuk sesi siang ini. Ini acara kerjasama Aji dan FIS yang kesikian kalinya karena Aji dan FIS merupakan partner lama yang terutama untuk tema-tema kesejahteraan sosial. Walaupun mungkin sudah cukup lama Aji bekerjasama dengan FIS, beberapa tahun yang lalu itu temanya soal serikat buruh. yang dalam beberapa tahun ini Aji mendapat dukungan dari FIS untuk tema-tema kesejahteraan sosial, dan untuk kegiatan tahun ini FIS mendukung Aji untuk terkait dengan isu jaminan sosial, yang saya kira ini menjadi concern besar di FIS. dan juga concern bagi Aji karena kita tahu bahwa isu kesejahteraan ini kan salah satu isu kunci di Aji. Tentu saja kalau Aji concernnya isu kesejahteraan wartawan. Tapi kita tahu bahwa konsep kesejahteraan sosial yang diusung oleh teman-teman di FIS, dan jadi topik kali ini adalah kesejahteraan secara umum. Tapi untuk yang sesi ini kan lebih ke soal Kesehatan. Yang kita tahu ini jadi perguncingan cukup lama karena pemerintah menaikkan Ion Premi PPJS pada saat bukan hanya karena pandemi yang membuat orang makin sulit mendapatkan penghasilan yang membuat orang jadi lebih irit untuk mengeluarkan uang. Selain sebelumnya karena PPJS soal kenaikan harga ini kan juga sempat dipersoalkan. Dan saya kira salah satu tujuan dari Aji untuk menyelenggarakan kegiatan ini dan melalui kerja sama dengan FIS ini adalah bagiannya mendorong wartawan untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang isu-isu sosial termasuk isu PPJS ini. Yang harapannya itu akan membantu wartawan ketika menulis, membuat karya jurnatik supaya lebih mudah dipahami dan dicarikan konteks yang lebih sesuai keputusan masyarakat. Saya kira hal terbesar yang diimpikan oleh wartawan itu adalah ketika berita yang dihasilkan itu berdampak dan setidak-tidaknya informasi yang disampaikan lebih dimengerti oleh publik yang lebih kuas. Saya kira itu salah satu tujuan dari Aji menyelenggarakan kegiatan siang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FIS, Pak Tuan-Tuan Tradisional Aji, dan juga Bapak-Bapak di Dejahatat. Selamat menikmati webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Terima kasih banyak, Mas Manan, Ketua Umum Aji Indonesia yang sudah memberikan sambutan. Sambutan berikut saya persilahkan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Bapak Tubagus Ahmad Husni. Pak Husni, silakan, Pak. Pak Husni, silakan. Audionya, Pak, bisa dinyalakan dulu, Pak. Iya, soalnya nggak terlalu bagus. Oke, boleh, Pak. Silakan, Pak Husni. Iya, nanti kalau saya ngilang, maaf ya, ini saya di rumah nih, koneksinya nggak terlalu baik. Oke, Pak. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak, jangan tak apa ya, Mas Manan, Abdul Manan, Ketua Umum Aji. Berserta jajarannya teman-teman Aji, yang kami hormati, Pak, saya juga kasih. Saya kasih. Saya serta jajarannya, saya sering ngobrol dengan saya, maupun teman-teman di JSM lainnya. Dan juga yang kami hormati, Bapak-Ibu, saya minta jalan-jalan di sebekan satu-satu. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin, seperti yang Pak Manan katakan, kami harapan ini bisa sangat produktif. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Salam Kebajakan. Puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ramah dan hidayahnya, kita bisa diberikan kesehatan dan dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Walaupun memang bentuknya web seminar, dan tidak berbenar fisik, tapi saya kira kita bisa bicara dengan jauh lebih banyak. Kegiatan web seminar jurnalis tentang sistem jaminan sosial nasional terselenggara atas dukungan kerjasama DJSN, FES, dan AJI. Dan ini sudah berlangsung dari 2013 sampai pertengahan 2016, dan telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi jurnalis di 23 provinsi di Indonesia. Hadirnya yang berbahagia, memang karena kita sedang dalam masa pandemi, kita akan menasarakannya secara webinar, dan yang pasti tetap diingatkan kebiasaan bagi ini yang kita harus adaptasi. Saya selalu mengatakan ini karena juga mengingatkan diri, mengecekan suhu secara periodik, penggunaan masker, tetap mempertikan fisik-fisik dan cuci tangan. Nah, semuanya kita laksanakan kecuali yang tidak kelihatan cuci tangan kali ya. Tapi itu kita laksanakan secara mandiri dan secara kesadaran diri sendiri. Nah, tentu saja DGSN dalam konteks ini akan memberikan, akan berupaya untuk memberikan partisipasi yang sangat baik walaupun dalam masa pandemi ini. Sehingga ini dilaksanakan secara webinar. Yang menarik, seperti yang Pak Manan katakan, Mas Manan katakan kegiatan ini dimaksudkan agar serah sarana bagi jurnalis untuk berdiskusi terkait perkembangan kegiatan dari regulasi, serta pelaksanaan program jaminan sosial yang pada akhirnya menghasilkan pemberitaan seimbang dan objektif sesuai dengan data dan fakta tentang penyelenggaraan program jaminan sosial. Saya sangat setuju dengan Pak Manan, diharapkan para jurnalis ini, teman-teman kita semua, karena memang tujuan kita sama memberikan pengertian yang objektif dan benar kepada masyarakat, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan teman-teman jurnalis melaksanakan tugasnya dengan baik, kami yakin pemerintah, EJSN, akan sangat terbantu untuk melaksanakan sosialisasi atau memberikan edukasi yang sangat baik kepada masyarakat. Bapak-Ibu yang kami hormati, kita akan selalu siap, dan ini webinar seri satu ini mengambil tema kesetaraan manfaat bagi peserta EPJS kegiatan, bertujuan seperti dikatakan saya katakan tadi, menurutkan persendaman dan penatauan perkaraan diudukan jurnalis menurutkan 2020 akan memberikan makanan dan diskus yang sangat baik tentang topik ini, dan kami harap semoga kegiatan ini Pak Husni baik, terima kasih Pak Husni, terima kasih sempetannya setuju sekali Pak protokol kesehatan harus kita terapkan dimanapun dan kapanpun juga edukasi kepada masyarakat harus tetap diberikan dan juga kepada jurnalis Pak ya untuk isu-isu kesehatan baik, terima kasih Pak Husni untuk sambutannya next, I would like to invite country director Frederick Ebert Stiftung Mr. Sergio Graci to give a speech please thank you, terima kasih selamat siang saya harap semua sehat yang terhormat Ahmad Tubagus Cusni DJSN yang terhormat Abdul Manan dari Aji yang terhormat Timbul Serega BPJS Watch yang terhormat teman-teman dari DJSN Aji BPJS Watch dan bapak-bapak ibu-ibu rekan kerja dan teman-teman sekalian selamat siang saya sangat senang sekali untuk menyambut Anda sekalian di webinar ini tentang kesetaran manfaat bagi peserta equal benefits for all my great pleasure to address you today on behalf of the Friedrich Ibert Stiftung FES Indonesia office and meet you again digitally due to these exceptional circumstances we are all in now for almost half a year so as I just mentioned it's now almost half a year that the COVID-19 pandemic is already dominating political and media attention worldwide while the impact on our daily life and also on our economy can be felt more and more this multidimensional crisis as we all know has a health and economic social security and several other dimensions which are somehow mutual dependent however a worldwide consensus seems to be that the proper and comprehensive social security system is even more important in times of such a global health crisis which we are currently experiencing since it's become already clear that a comprehensive and proper social security system especially health security gives the country a better chance to have a good risk management of this pandemic nevertheless social security system for all especially in a country with a large population like in Indonesia is not cheap and needs sustainable financing as well as sustainable management as you all know and that is what I learned from your media in the last couple of years and also from our partners the BPGS Kusahatan has suffered huge financial deficits since its establishment so even before the COVID-19 pandemic the Indonesian government decided to increase the BPGS Kusahatan premiums to decrease the deficit but this has led to controversies about the legal basis of this decision the possible impact to reduce the deficit but also last but not least the effect on the benefits of individual JKN contributors so one visible reaction of this premium adjustment that has been reaffirmed by your courts seems to be that JKN participants especially the non wage participants have decided to downgrade the security scheme plan from class one to class two or class two to class three but especially in times of this health crisis the observation has led to the concern that this trend will might make risk management more difficult and lead to more inequality on the other hand it also nurtured hope that these reforms will go hand in hand with improvements in service and management of JKN since there had been already some reactions on this criticism by your government so hence I would say there is quite a lot on the table to discuss today since this is all still an ongoing reform or let's say an ongoing transformation of the social security system in Indonesia and therefore without further ado I would like to conclude my remarks by once again expressing my appreciation to DGSN to Aji and my FS colleagues who have conceptualized this web seminar and realized to get you all joining for discussion today hope it will be a fruitful discussion semoga berhasil dan terima kasih thank you very much and please stay healthy thank you Mr. Grassi terima kasih untuk partnership untuk kegiatan ini untuk sesi-sesi diskusi berikutnya Mr. Grassi thank you very much Pak Husni terima kasih banyak Pak juga Mas Abdulmanan terima kasih banyak untuk sambutan-sambutannya siang hari ini baik kawan-kawan terima kasih banyak untuk kawan-kawan jurnalis yang sudah bergabung siang hari ini saya sapa dulu kawan-kawan yang sudah bergabung ada 35 peserta di Youtube dan ada puluhan peserta di Zoom seperti yang disampaikan Mas Abdulmanan tadi bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap jurnalis terkait isu kesehatan dan juga terkait apa yang diambil pengambil kebijakan serta untuk mengedukasi publik pentingnya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan kebijakan dan regulasi terkait program jaminan sosial nasional terutama di masa pandemi COVID-19 ini dan sudah hadir sesi ini juga adalah webinar pertama dari 4 seri yang akan diadakan oleh Aji dan Fes Aji juga menyediakan grand liputan kepada kawan-kawan jurnalis yang ingin lebih dalam menulis terkait isu ini kita lihat posternya berikut ini silahkan baik adakah poster untuk kegiatan grand terhadap jurnalis baik nanti kita sampaikan di website Aji ya informasi lengkapnya kawan-kawan bisa lihat di website oh ini dia silahkan kawan-kawan bisa mengisi proposal liputan dan panitia akan memilih 25 usulan tema yang paling menarik terkait isu ini dan informasi lengkapnya tentu saja kawan-kawan bisa melihat di website Aji Indonesia juga di media sosial Aji Indonesia kami berharap semua kawan-kawan jurnalis dari seluruh kota di Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dan bisa ikut berkontribusi untuk mengadvokasi ataupun mengedukasi masyarakat Indonesia terkait isu ini baik terima kasih terima kasih banyak Pak Husni sudah mau live ya terima kasih banyak Pak baik terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak ya Pak ya Pak ya saya pame dulu ya baik Pak terima kasih ya Pak ya saya pame dulu ya baik Pak ya makasih banyak mas baik kawan-kawan kita mulai sesi diskusi kita saya akan memperkenalkan dulu ketiga pembicara hari ini pertama Pak Mutakin anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Pak Mutakin selamat siang Pak selamat siang Pak baik atau bergabung atau bergabung dan menyaksikan diskusi ini silahkan Pak ya selamat siang Pak Sergio selamat siang teman-teman jurnalis dan seluruh peserta diskusi kita pada siang hari ini salam sehat selalu oke salam sehat untuk kawan-kawan yang mengikuti diskusi siang hari ini ya baik pemateri ketiga Bapak Ronald Yusuf Bapak Ronald adalah kepala bidang program analisis kebijakan pusat kebijakan sektor keuangan BKF kementerian keuangan Pak Ronald selamat siang Pak selamat siang Bu Yifa sehat Pak ya sehat Bu Yifa oke Pak Ronald silahkan juga Pak menyapa kawan-kawan jurnalis yang sedang menyaksikan diskusi kita siang hari ini ya terima kasih Bu Yifa selamat siang teman-teman jurnalis Bapak Ibu terima kasih juga sudah mengundang kami di acara diskusi ini semoga nanti diskusi kita bermanfaat untuk kita semua ya terima kasih semoga diskusi ini bermanfaat teman-teman kami harapkan Anda semua bisa mengikuti diskusi ini sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dan saya akan mempersilahkan kepada Bapak Mutakin anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mempresentasikan materinya Pak Mutakin akan menjelaskan mampu kaknekan yuran yang sudah ditetapkan pemerintah ini mengatasi defisit BPJS nilai yang sekitar 30 triliun ini Pak ya silahkan Pak Mutakin ya terima kasih Mbak Iva untuk waktunya saya boleh izin share screen ya boleh Pak ini masih disabel ya masih belum bisa Mbak Iva di tombol di ikon warna hijau di bawah Pak ya sedia tapi ini disabel partisipan screen sharing Mbak Putri mohon dibantu ya Mbak silahkan Pak Pak Mutakin terima kasih teman-teman sekalian untuk teman-teman FES dan teman-teman Aji untuk acara yang pada siang hari ini jadi ini acara yang saya luar biasa kita pada siang hari ini bisa berdiskusi tadi disampaikan oleh Mbak Iva tadi bagus sekali jadi bahwa semua orang harus sehat supaya bisa lebih produktif jadi ini negara memang harus hadir bagaimana memastikan bahwa sebanyak mungkin atau seluruh rakyat insya bisa sehat jadi ini saya pikir diskusi kita pada hari ini sangat sangat menarik sekali juga tadi disampaikan bahwa wartawan ini adalah ujung tombak dari pemberitaan edukasi kemasyarakat jadi kalau misalnya teman-teman wartawan saya yakin akan lebih paham dengan bagaimana proses seminar sosial di Indonesia maka pemberitaannya pasti akan lebih tadi memiliki dampak untuk Indonesia yang lebih baik ke depan jadi saya pikir ini penting sekali jadi pada sesi kali ini saya diminta untuk bagaimana mendiskusikan tentang setaraan manfaat dalam program JKN selanjutnya Mbak ya kira-kira tema diskusinya akan ada di tiga hal ini jadi kita akan diskusi tentang bagaimana update dari data JKN terbaru sekarang karena saya yakin ketika nanti teman-teman wartawan membutuhkan menulis tadi ada kegiatan juga untuk lomba gitu ya jadi tetap membutuhkan data yang baik data yang kuat sehingga ini kita coba lihat untuk update terbaru per Juli atau Agustus di tahun 2020 ini yang kedua dekat dengan purpose 64 juga tahun 2020 kira-kira bagaimana purpose ini dan bagaimana dampaknya kemudian juga kita diskusikan tentang receiving manfaat JKN yang berkeadilan jadi ini kenapa receiving manfaat JKN karena kita perlu melihat lagi kira-kira dalam purpose 64 itu disebutkan akan meninjau manfaat kebutuhan dasar kesehatan dan kasrawat inap JKN standar jadi ini kira-kira bagaimana receiving manfaat JKN ke depan yang berkeadilan baik Mbak silakan oh nggak muncul ditunya ya selnya nggak muncul ya baik jadi kalau kita coba lihat data di tahun di Juni 2020 ini kita lihat bahwa data menunjukkan jika dibandingkan dengan Desember 2019 di Desember 2019 ada sekitar 84% peserta yang dijamin oleh JKN ini jauh data jauh lebih meningkat kalau kita lihat di data di tahun 2014 ada 133,4 juta jiwa yang dijamin baru 53% ketika program ini berjalan tapi ketika tahun 2019 maka terjadi kenaikan menjadi 84% atau 224 juta nah kalau kita lihat lagi di tahun di Juni 2020 ini terjadi penurunan data peserta jadi ada sekarang menjadi 82% atau sekarang di Juni 221 juta kalau kita cek lagi tadi di terakhir saya lihat di Agustus itu sudah 222 juta jadi kita 83% nah kenapa ada penurunan data ini dari 84% menjadi 82% karena ketika di tahun 2019 dan sebelumnya itu kita pemerintah ada proses cleansing data yang dilakukan jadi ada sekitar 27 juta data dulu yang kira-kira dia belum bersih sehingga dilakukan terus pembersihan sehingga terakhir di bulan Mei tinggal tersisa kurang lebih 6,7 juta data yang dibersihkan nah inilah yang kemudian data-data termasuk yang misalnya PBI yang kita tahu sendiri ada peserta PBI yang dia mungkin yang dia tidak berhak tapi dia menjadi peserta PBI atau misalnya peserta yang berhak malah tidak menjadi peserta PBI atau ada yang meninggal dan sebagainya inilah yang di cleansing sehingga nanti bisa menjadi lebih bersih lagi sehingga kita harus dipastikan bahwa betul-betul peserta yang berhak untuk menjadi peserta PBI JKN maka dia yang harus dimasukkan jadi ini proses ini terus dilakukan oleh pemerintah jadi kalau ditanya kira-kira kenapa berturun karena ada proses cleansing tersebut selanjutnya nah kalau kita lihat juga di data kita coba lihat bahwa di bulan Agustus ini jadi peserta laki-laki lebih banyak dibandingkan peserta perempuan jadi ada sekitar 50,93% yang laki-laki atau pria dan 49,07% wanita nah 60% dari peserta tersebut adalah peserta PBI jadi baik PBI APBN maupun PBI APBD jadi kalau kita sekarang misalnya ada sekitar berapa 47% jadi kita pastikan hampir 25 atau ini adalah peserta PBI jadi ini betul-betul negara sudah hadir untuk memastikan bagaimana masyarakat yang betul-betul dia membutuhkan bantuan maka dibantu oleh pemerintah jadi sekitar 60% yang PBI selanjutnya nah ini kalau kita lihat juga bagaimana data kunjungan di FKTP dan FKRTL kita lihat betul bahwa data kunjungan terus meningkat di tahun 2018 misalnya baru sekitar 147 juta di FKTP di tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan terjadi sekitar 337 juta kunjungan jadi ini cukup besar kunjungan di FKTP kalau kita lihat data sampai Juni 2020 sudah sekarang 146 sudah hampir sama seperti tahun 2018 di akhir tahun jadi ini betul-betul peserta sekarang bisa untuk meningkatkan atau bisa mengunjungi pelayanan kesehatan sama juga dengan peserta yang ada di FKRTL kalau kita lihat di tahun 2018 ada sekitar di rawat jalan 21,3 juta di rawat inap 4,2 juta di tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan juga jadi hampir dua kali lipat lebih di tahun 2019 ada 11 juta yang menggunakan rawat inap dan ada 84,8 juta yang menggunakan rawat jalan sampai Juni 2020 kalau kita lihat ini sampai Juni ada 35,6 juta yang menggunakan rawat jalan dan 4,7 juta yang menggunakan rawat inap ini juga nanti kita akan coba lihat tadi sampaikan kira-kira bagaimana dampak COVID kira-kira terhadap dengan JKN ini apakah terjadi penurunan akses masyarakat untuk ke FKRTL dan berapa besar ini yang sedang kami coba nanti lihat lagi kira-kira berapa persen penurunan di FKRTL maupun di FKTP karena pengaruh COVID tapi sampai Juni 2020 datanya seperti ini ada sekitar 35,6 juta di rawat jalan dan 4,7 juta di rawat inap di FKRTL selanjutnya nah kalau kita lihat juga jadi di FKTP tidak hanya kunjungan sakit yang dilakukan oleh VASKES tapi juga ada kunjungan sehat yang dilakukan jadi kalau kita lihat data per Agustus ini di 12 bulan terakhir ini adalah FKMAS melakukan kunjungan sehat lebih banyak dibandingkan kunjungan sakit jadi kalau kita coba lihat di FKMAS ada sekitar 42% yang kunjungan sakit sedangkan melakukan kunjungan sehat mengunjungi rumah dan sebagainya itu ada 58% jadi kunjungan sehat jauh lebih banyak dibandingkan dengan kunjungan sakit jadi promosi promotif preventif itu juga dilakukan oleh FASKES juga memang tidak sebanyak di klinik pertama maupun di klinik DPP dokter perorangan tapi turkisme jauh lebih tinggi selanjutnya nah ini kalau kita coba lihat datanya sebenarnya semangat JKN itu kan adanya saling membantu ya saling gotong royong yang sehat membantu yang sakit yang muda membantu yang tua kemudian jadi ini kita coba lihat misalnya data ini jelas sekali bahwa yang muda membantu yang tua sedangkan kita coba lihat ini data tahun 2018 kalau kita lihat misalnya angka akses untuk usia 51 sampai 55 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia-usia produktif di usia 11-15 sampai 55 jadi ini kita coba lihat bagaimana ketika terjadi adanya saling subsidi antara yang muda membantu yang tua begitu juga di angka akses di rawat inap tingkat pertama kita lihat bahwa yang tua lebih banyak menggunakan akses ini kita juga penting sehingga nanti ketika sekarang kita terus membayar harapan kita nanti ketika kita juga mengasuki wasa lansia masa tua maka kita bisa terus mengoptimalkan sehingga bisa bermanfaat CKN ini juga terlihat bahwa perempuan lebih banyak akses dibandingkan laki-laki jadi kalau kita bandingkan bagaimana kelompok perempuan di setiap umur kecuali di balita maka dia lebih besar dibandingkan kelompok laki-laki pria jadi ini datanya selanjutnya nah ini juga sama ini juga di data di rawat jalan tingkat pertama atau di rumah sakit yang ini adalah data di rawat inap tingkat lanjut atau di rumah sakit jadi terjadi saling membantu antara yang muda dan yang tua selanjutnya nah ini kalau kita lihat juga ini penelitiannya dari World Bank terkait dengan service ability dan readiness di assessment 2019 kalau kita lihat sebenarnya masyarakat miskin sangat terbantu dengan program CKN ini jadi bagaimana peningkatan akses rawat inap dan rawat jalan pada kelompok termiskin terlihat lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya kalau kita bandingkan datanya misalnya ketika rawat inap 40% masyarakat termiskin ketika tahun 2011 hanya 1,41% sedangkan orang-orang terkaya 20% orang terkaya sudah mengakses rawat inap di rumah sakit 3,86% selanjutnya kalau kita lihat di tahun 2014 tidak berubah begitu banyak datanya tapi setelah di tahun 2014 2015 2016 kita coba lihat bahwa masyarakat miskin kelompok masyarakat miskin termiskin bisa meoptimalkan memanfaatkan untuk rawat inap di JKN yang dulu tidak pernah terbayangkan kalau misalnya masyarakat miskin bisa menggunakan pelayanan JKN dengan lebih baik lagi nah ini pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 15,3% untuk masyarakat termiskin sedangkan untuk 20% orang terkaya hanya tumbuh sekitar 9,5% jadi betul-betul JKN memberikan dampak terhadap masyarakat miskin selanjutnya juga sama di rawat jalan juga di rawat jalan rata-rata kenaikan per tahun sekitar 3,1% untuk orang termiskin sedangkan di 20% terkaya hanya 1,7% jadi pertumbuhan di rawat inap maupun di rawat jalan di rumah sakit untuk orang termiskin cukup signifikan kenaikannya selanjutnya kita coba data lagi yang lain nah ini kalau kita coba lihat data yang disampaikan oleh prakarsa dalam polisi briefnya bagaimana indeks cakupan layanan untuk USG di Indonesia kalau kita lihat pada tahun 2015 yang dilakukan oleh WHO dan World Bank rata-rata angka indeksnya sekitar angka di angka 49 nah ketika dilakukan di tahun 2018 terjadi peningkatan di angka sekarang di angka 60 di angka 60 untuk indeksnya nah kalau kita coba lihat lagi di tahun 2018 ini 2019 ini kita lihat angka terkecil pun di Sulawesi Barat sekitar 50 angka 52 itu lebih tinggi dibandingkan dengan indeks ketika di angka di tahun 2015 rata-rata di angka 49 jadi ini juga menunjukkan bagaimana manfaat dari program JKN ini selanjutnya nah ini kalau kita lihat tadi tentang bagaimana biaya katastrophic karena harapannya juga bahwa program JKN ini menurunkan hambatan finansial dari peserta dari masyarakat nah datanya yang dilakukan oleh LITBANG Kemenkes kalau kita baca bahwa ternyata kepemilikan JKN mampu menurunkan probabilitas katastrophic dua kali lipat dibandingkan peserta yang bukan peserta JKN jadi kalau kita peserta JKN maka kita akan terhindar dari katastrophic dua kali lipat dibandingkan yang bukan peserta jadi ini juga manfaat dari JKN selanjutnya nah ini kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan akses dari angka di rawat jalan tingkat pertama di tahun 2014-2018 kita coba lihat betul misalnya di Papua Papua itu ternyata di rawat jalan tingkat pertama jauh pertumbuhannya ada 1.006 persen untuk bagaimana akses pertumbuhan akses di rawat jalan tingkat pertama di tahun 2014-2014 diikuti oleh Maluku kemudian di Nusa Tenggara Timur Yogyakarta dan di Bangka Beritung jadi ini daerah-daerah yang misalnya Maluku dan Papua di Indonesia Timur dengan adanya program JKN ini mampu meningkatkan akses pada masyarakat terhadap rawat jalan tingkat pertama selanjutnya data lagi kita coba lihat nah ini bagaimana akses di rawat inap tingkat pertama juga kita lihat di NTB Jawa Timur Karsel Sulut dan Sumut juga mengalami pertumbuhan akses yang paling tinggi di RITP jadi ini ada berapa provinsi yang dia menurun tapi di rata-rata ada pertumbuhan di RITP untuk akses masyarakat selanjutnya nah kalau kita lihat di rawat jalan hampir semua provinsi meningkat di atas 50% untuk akses pelayanan RGTL di rumah sakit ada pertumbuhan yang signifikan bagaimana hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan seperti Papua Barat di Indonesia Timur itu ada 59% di Papua di Papua Barat 60% di Papua 50% di Sulawesi Barat meningkat 104% di Maluku 68% jadi rata-rata di hampir semua provinsi kecuali di Kalimantin Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan untuk masyarakat akses pelayanan di rawat jalan tingkat lanjut selanjutnya nah ini juga kalau lihat di rawat inap di rumah sakit juga sama ada berapa daerah yang dia minus tapi rata-rata juga mengalami peningkatan untuk akses jadi di rata-rata nasional ada sekitar 39% di Papua tumbuh menjadi 48% selanjutnya nah ini tadi yang ditanyakan kira-kira kalau kita lihat pendapatan iuran dari PBI PPU bukan pekerja PPU pemerintah PPU angkanya seperti ini kira-kira untuk pendapatan iurannya nanti mungkin Pak Ronald akan menjelaskan lebih jauh nah sedangkan di angka kolektabilitas secara seluruh segmen peserta di angka sampai di bulan Juni ini ada sekitar 99,40% ini seluruh peserta ya nah kalau kita coba turunkan lagi lanjutnya Mbak nah kalau kita turunkan lagi yang sering masalah sekarang adalah di kolektibilitas dari peserta PBPU nah kalau lihat data di tahun Desember 2019 kolektibilitasnya untuk peserta PBPU ada 63,58% di bulan Juni ini 2020 ketika sudah mulai ada kenaikan premi ternyata terjadi kenaikan 73,90% untuk kolektibilitasnya jadi ini pendapatan iuran itu adalah yang apa rencananya kemudian di penerimaan iuran adalah yang diterima oleh BPJS jadi di PBPU ada 73,90% jadi terjadi peningkatan angka kolektibilitasnya selanjutnya nah ini juga untuk biaya juga RITL menghabiskan biaya paling tinggi dan meningkat setiap tahunnya jadi misalnya 2014 ada 25,2 triliun untuk RITL di tahun 2019 ini ada 60,2 triliun jadi terjadi peningkatan yang signifikan untuk masyarakat memanfaatkan program JKN ini sebanding tadi dengan bagaimana masyarakat bisa mengakses di RGTP maupun di FKTP maupun di FKRTL selanjutnya nah ini kalau kita lihat bagaimana utilisasi penyakit katastrofik di tahun 2019 akhir tetap jantung kanker stroke gagal ginjal yang cukup menghabiskan biaya cukup tinggi di Juli 2020 juga tidak berbeda jauh jadi masyarakat yang memiliki penyakit katastrofik ditanggung sebagian besar adalah memang yang mengoptimalkan dari PBPU tapi di PBI APBN APBD kalau kita gabungkan juga memiliki yang signifikan untuk bagaimana menggunakan JKN bagi yang memiliki penyakit katastrofik selanjutnya nah ini fenomena turun kelas yang disampaikan oleh Mbak Iva tadi kalau kita lihat datanya di Januari memang terjadi fenomena turun kelas yang cukup signifikan ini artinya dari misalnya Januari 4,1% di kelas 2 di kelas 1 3,5% tapi di kelas 3 terjadi peningkatan menjadi 4 3% terus kemudian juga sama tapi kemudian kalau kita lihat di bulan Maret itu sudah mulai stabil jadinya artinya turun kelas ini dengan purpose 75 kemarin sudah mulai stabil di bulan Maret tidak lagi terlalu banyak turun kelas nah ini kita coba lihat nanti di bulan Juli ini sedang kita cari datanya Mbak Iva dan teman-teman jurnalis sekalian kira-kira ini di bulan Juli dengan kenaikan penyesuaian iuran dengan purpose 64 kira-kira seperti apa dampaknya ini kita akan coba lihat tapi kalau kita lihat dari sebelumnya ini mulai ada stabil untuk bagaimana fenomena turun kelas selanjutnya bisa lanjut nah ini ini kira-kira ini kita lihat dengan bagaimana prinsip penyelenggaraan JKN ini yang kita coba lihat bagaimana tadi untuk setaraan manfaat ya peserta JKN kalau kita lihat di pasal 19 ayat 1 undang-undang SJSN secara jelas menyatakan bahwa jaminan kesehatan disenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas jadinya jadi ada bagaimana prinsip asuransi sosial itu adanya semangat gotong royong adanya kesertaan bersifat wajib dan tidak selektif iuran berdasarkan pada presentasi upah dan penghasilan kemudian bersifat nirlaba nah dengan prinsip ekuitas setaraan ini adalah bagaimana kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan jadi peserta jkn ini berhak untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya jadi tidak ada perbedaan antara tergantung kepada besaran iuran ini kalau kita baca amanah dari undang-undang nomor 40 tahun 2004 pasal 19 selanjutnya nah ini kalau kita baca lagi di pasal 23 ayat 4 undang-undang ssn disana dijelaskan bahwa dalam hal peserta membutuhkan kelas rawat inap di rumah sakit maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar nah ini yang kemarin sempat kita cukup diskusinya cukup hangat jadi ini memang kalau kita diskusi kelas standar itu adalah amanah dari undang-undang ssn jadi kemudian kalau kita baca juga di butir ketiga roadmap jkn diharapkan memang ketika di roadmap itu di 2019 paket manfaat medis dan non-medis atau kas perawatan sudah sama tidak ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat jadi ini jelas sekali di roadmap itu mengharapkan memerintahkan mengamanahkan bahwa manfaat medis dan non-medis itu sudah sama tidak ada perbedaan kalau kita lihat sekarang yang sama masih yang sama adalah manfaat medisnya jadi apapun penyakitnya maka dia sama penanganannya sedangkan di non-medisnya ini yang masih ada perbedaan masih ada di kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 sedangkan amanah dari undang-undang adalah sama tidak ada perbedaan jadi ini kami di DJSN Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan juga BPJS memiliki semangat untuk mengembalikan aturan ini amanah ini kepada undang-undang SJSN jadi adanya kelas standar kalau kita lihat sekarang ini kelas di rumah sakit masih ada kelas 1 kelas 2 kelas 3 ini adalah kalau kita lihat adalah mungkin saya sampaikan adalah peninggalan dari masa kolonial dulu yang masih sampai sekarang masih terus ada jadi kalau dulu kita lihat di kelas 1 itu untuk teman-teman untuk warga negara Belanda kemudian di kelas 2 itu untuk warga negara Timur Jawa atau keturunan kelas 3 untuk apa namanya untuk peribumi yang bekerja di bagi pemerintah Belanda sedangkan di kelas 4 itu adalah yang dia peribumi kebanyakan atau lokal nah ini ini yang sejak dulu ini sudah ada nah ini kalau kita kembalikan ke mana undang-undang maka sebenarnya nanti adalah adanya kelas standar atau untuk program JKN ini kalau kita lihat juga sekarang ini misalnya kenapa dia standar karena belum ada standarisasi dari terkait dengan kelas rumah sakit ini kita bisa temukan misalnya bapak ibu sekalian di jurnalis di rumah sakit ada kelas 3 yang dia jumlah tempat tidurnya 6 6 tempat tidur ada rumah sakit yang dia jumlah tempat tidurnya ada 8 atau ada juga yang ada 10 atau ada lebih dari itu begitu juga di kelas 1 misalnya ada yang 2 tempat tidur ada yang 4 tempat tidur ada 3 tempat tidur jadi sama sekali belum ada standarnya ini contoh misalnya standar jadi untuk program JKN ini kira-kira untuk rumah sakit yang dikontrak oleh BPJS Kesehatan maka perlu dibikin standar kira-kira bagaimana itu standarnya nah ini yang kira-kira yang sedang disusun untuk utaraan manfaat ini di dalam JKN untuk kelas rawat inap JKN selanjutnya nah ini kalau untuk amenities dalam undang-undang juga disampaikan peserta dapat naik kelas dengan pembayaran sendiri atau dengan asuransi kesehatan tambahan atau AKT jadi ada standarnya yang sama kemudian kalau misalnya dia ingin naik kelas maka dia bisa menggunakan dengan bayar sendiri atau dengan asuransi kesehatan tambahan nah ini yang nanti kita mencoba bagaimana koordinasi manfaat antar jaminan kesehatan selanjutnya selanjutnya mungkin nah ini terkait dengan putusan MA kalau kita baca dulu ada putusan MK yang purpose 75 maka dibatalkan oleh MA pemerintah kemudian membuat lagi purpose 64 tahun 2020 dan sekarang kita dapatkan bahwa gugatannya dari teman-teman KP CDI ditolak sehingga perkara nomor 39 PEHUM 2020 untuk purpose 64 ini terus bisa dapat dilaksanakan jadi ini memperkuat adanya purpose 64 tahun 2020 selanjutnya nah kalau kita baca betul untuk pembentukan purpose 64 tahun 2020 ini sebenarnya purpose ini adalah bentuk dari keseluruhan pemerintah untuk memperbaiki ekosistem JKN jadi bukan hanya ini masalah iuran juga tapi kita lihat bagaimana ada masalah-masalah lainnya untuk perbaikan ekosistem JKN ini misal agar agar program JKN ini terus berkualitas dan juga terus berlangsung dengan baik jadi kita coba lihat tentang iuran tentang manfaat yang rasional juga tentang untuk kolektibilitas yang meningkat jadi tiga hal ini nah kalau kita baca di pasal 54 A nya bahwa peninjauan manfaat untuk kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap pelas standar paling lambat bulan Desember 2020 ini adalah peninjauan manfaatnya jadi ada dua hal di sini yang Bapak Ibu tadi kita diskusikan pertama adalah peninjauan manfaat untuk kebutuhan dasar kesehatan atau KDK ini adalah yang terkait dengan medisnya terkait dengan manfaat medis ada juga peninjauan manfaat untuk rawat inap kelas standar ini adalah untuk non-medisnya atau akomodasi di rumah sakit nah ini peninjauan manfaat ini akan dilakukan bersama-sama oleh stakeholder sampai tahun bulan Desember 2020 nah di pasal 54B nya dinyatakan jelas bahwa akan diterapkan secara bertahap paling lambat 2022 nah ini yang yang diamanahkan dalam perpas 64 tahun 2020 sehingga sampai sekarang di TGSN Kementerian Kesehatan BPJS maupun KemenQ terus bekerja bagaimana memastikan agar manfaat KDK dan rawat inap standar ini bisa nanti lebih berkeadilan untuk peserta JKN selanjutnya nah ini nanti tekan dengan iuran mungkin nanti Pak Pak Ronald mungkin bisa menjelaskan tapi kalau kita lihat bahwa angka angka iuran ini walaupun dia ada penyesuaian tapi masih di bawah hitungan aktuaria jadi kalau misalnya di kas 1 itu ada sekitar 254 ribu sekian harusnya di hitungan aktuaria di kelas 2 itu 180-an di kelas 3 itu 140-an itu tidak salah nah tapi di di perpas 64 untuk kelas 3 adalah 42 ribu dengan mana ada subsidi pemerintah jadi pemerintah memberikan subsidi ke peserta kelas 3 untuk tahun 2020 per Juli tetap membayar 25.500 sedangkan di subsidi sekitar 16.500 di tahun nanti 2021 peserta membayarkan 35.000 kemudian pemerintah menjadi 7.000 jadi untuk penyesuaiannya sedangkan di kelas 2 ada 100.000 di kelas 1 ada 150.000 nah kalau kita lihat peserta yang di PBPU ini walaupun nanti tahun 2021 tapi hitungannya lebih rendah dibandingkan yang dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI jadi pemerintah membayarkan PBI sekitar 42.000 nah di disini juga peserta bisa pindah kelas jadi bisa berpindah kelas dari kelas 1 dia bisa pindah ke kelas 2 atau dari kelas 1 juga bisa pindah ke kelas 3 jadi tidak ada larangan untuk bisa berpindah kelas ke kelas yang lebih rendah kalau misalnya dia tidak mampu selanjutnya nah ini terkait dengan konsep kebijakan kelas rawat inap JKN ini jadi ke depan sebenarnya kalau amanah undang-undang adalah satu kelas atau kelas tunggal jadi betul-betul nanti peserta JKN adalah kelas satu kelas tapi kita mencoba melihat di sisi kesiapan semua stakeholder sehingga untuk tahap pertama ini sudah diputuskan di pemerintah akan dibedakan antara kelas standar PBI dan kelas standar non-PBI nanti akan dievaluasi terus sampai nanti sesuai dengan amanah undang-undang untuk menuju satu kelas perbedaannya nanti adalah mungkin ada 11 keteria yang disepakati selanjutnya ada ada dua kriteria yang berbeda mungkin luas ruangan untuk kas PBI dan jumlah tempat tidurnya jadi ini yang mungkin yang berbeda tapi secara umum standarnya sama nanti selanjutnya untuk menentukan standar ini kita perlu memastikan juga bagaimana dimensi mutu dari WHO agar efektif safe paper center timely equitable integratif maupun efisien jadi kriteria kelas standar akan melihat dari tujuh dimensi WHO tersebut selanjutnya nah ini kira-kira kalau terjadi kelas standar ini kelas rawat inap JKN kita sebut kira-kira bagaimana dampaknya pertama ada dampak di aspek tetak kelola yang kedua dampak di aspek pembiayaan yang ketiga dampak di aspek kebijakan jadi di aspek tetak kelola misalnya kita perlu mendefinisikan bagaimana definisi dari kelas rawat inap JKN kemudian kita tahu juga mungkin akan terjadi perubahan tempat tidur di rumah sakit baik fisik maupun non-fisiknya yaitu membutuhkan waktu dan membutuhkan pendanaan apalagi sekarang di masa-masa COVID seperti ini maka tentu rumah sakit membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur di rumah sakit kemudian tadi rumah sakit menyesuaikan fasilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan tadi kemudian kita lihat juga bagaimana ketersediaan tenaga medis dan non-medisnya dan juga kita perlu lihat bagaimana mekanisme koordinasi antara penyelenggara jaminan kesehatan ini yang untuk misalnya nanti peserta yang ingin dia naik kelas dari kelas JKN ke kelas yang lebih tinggi lagi nah di aspek pembiayaan juga akan kita lihat perlu penghitungan ulang iuran berdasarkan kepada aktuaria kemampuan peserta dan juga prinsip keadilan sosial dan juga nanti dibutuhkan penyesuaian tarif inasi bijis kelas rawat inap JKN nah di aspek kebijakan tentu banyak dibutuhkan harmonisasi regulasi yang ada ini juga perlu dilakukan selanjutnya juga pelaksanaan secara bertahap jadi mungkin tidak akan langsung ditarapkan untuk semua rumah sakit jadi akan ada bertahapnya selanjutnya nah ini kalau kita lihat tadi implikasi penerapan kelas rawat kelas standar dan KDK jadi ini kira-kira kebutuhan dasar kesehatan atau KDK ini yang manfaat medisnya sekarang sedang didiskusikan di Kementerian Kesehatan dan juga BPJS kira-kira nanti bagaimana kebutuhan dasar kesehatan yang baru seperti apa kemudian juga rawat inap kelas standar JKN nah setelah selesai dua hal ini dua topik ini maka kita akan ketemu namanya manfaat JKN yang baru jadi adanya reseping manfaat JKN dari manfaat yang baru ini dari KDK dan rawat inap kelas standar maka kita akan coba untuk costing bagaimana proyeksi biaya kesehatan di tahun 2021 sampai 2024 bagaimana proyeksinya ditarip inasi bijis dan juga perlu penghitungan kapitasi ulang karena sejak 2014 kita belum menghitung lagi kapitasi ini terakhir ini terakhir mbak terakhir ya kemudian dari dari costing ini kita mencoba untuk bagaimana proyeksi iuran JKN jadi dengan manfaat baru ini manfaat JKN yang KDK dan kelas standar bagaimana iuran ke depan selanjutnya tadi kita perlu melihat bagaimana mekanisme koordinasi antara penyelenggara jaminan kesehatan dari hasil ini kita membutuhkan akan menghasilkan evidence based bagaimana kesenambungan program JKN tentu saja yang berkesenambungan dan juga berkualitas untuk program JKN kemudian ini akan menjadi bahan untuk mungkin akan menjadi bahan untuk perubahan ketiga dari Perpas 82 2018 kira-kira demikian mekanismenya untuk bagaimana reseping manfaat JKN ke depan baik Pak Mutakin terima kasih banyak presentasinya Pak sebelumnya saya ingin menanyakan dulu apakah semua materi dan pernyataan Bapak hari ini bisa dikutip kawan-kawan media Pak ya silahkan Pak ini materi juga sudah saya serahkan nanti silahkan nanti kami bagikan untuk kawan-kawan media tadi sudah banyak yang menanyakan sabar ya kawan-kawan nanti setelah sesi diskusi ini berakhir kami akan share materi dari semua pemateri baik Pak Mutakin saya melihat belum ada pertanyaan yang spesifik dari kawan-kawan jurnalis yang mengikuti diskusi yang ini tapi ada beberapa penjelasan tadi yang saya catat dari Pak Mutakin bahwa skema dari program JKN ini adalah skema gotong royong ya Pak ya dimana yang sehat membantu yang sakit yang muda membantu yang tua dan yang kaya membantu yang miskin dan sudah banyak masyarakat miskin yang menerima manfaat dari program ini Pak nah tapi banyak keluhan Pak terkait kekacauan data dari program ini Pak tadi Bapak juga sudah menjelaskan sudah melakukan pembersihan data dari penerima khususnya PBI yang bermasalah ya nah tentu saja pembersihan itu kan melibatkan desa kelurahan kecamatan kemudian data itu disampaikan ke pemerintah pusat Pak Mutakin ya apa hambatannya atau apa tantangan yang dirasakan Pak untuk pembersihan data anggota JKN ini Pak silakan terima kasih Mbak Iva untuk pertanyaannya jadi kalau tadi saya sampaikan misalnya di tahun 2019 dan sebelumnya itu kan ada sekitar 27 juta data ya yang itu ada ada masalahnya jadi ini yang yang terus dilakukan oleh jadi ini penanggung jawabnya di kemintian sosial ya yang untuk data ini dan juga di BPJSuga mereka saling terus berkoordinasi sehingga tadi sampai saya bisa sampaikan sampai per Mei 2020 tersisa 6,7 juta 4,7 juta data ya jadi sudah sangat jauh turunnya ya dari data awal jadi ini yang menurut saya cukup baik signifikan jadi memang kita masih data ini kan memang masalah yang klasik di pemerintah tapi juga terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk data ini jadi misalnya menurut saya memastikan misalnya bagaimana NIK gitu ya nama-nama NIK kemudian juga menyesuaikan dengan kita juga ada misalnya di antara Kemensol sama BPJS juga Padu Padan dengan peserta di BPJS Naga Kerjaan misalnya harusnya ini kan menjadi sama nih datanya nih antara BPJS kesehatan dengan Naga Kerjaan harus ada yang sama nah ini juga ada masalahnya ya juga saya pikir juga di lapangannya jadi ini juga saya pikir cukup besar datanya yang harus dibersihkan tapi saya lihat progresnya cukup bagus oleh Kementerian Sosial dan di BPJS kesehatan baik Pak Timbul pertanyaan berikut melalui Perpes 64 tahun 2020 ini kan pemerintah tetap kekeh ya Pak tetap memutuskan menaikkan nyuran kesehatan 100% bagaimana kemudian Pak pemerintah bisa memastikan bahwa anggaran BPJS ini tepat sasaran Pak artinya masyarakat yang berhak untuk layanan kesehatan BPJS ini bisa merasakan layanan ini sesuai kelas tiuran yang diambil silahkan Pak Mutakin oh saya Pak Timbul oh sorry Pak Mutakin dulu maaf Pak Mutakin maaf silahkan Pak ya tadi kita sudah lihat tadi datang Pak Iba ya jadi sekarang PBI itu sudah hampir 60% ya peserta itu adalah PBI yang mendapatkan data dari pemerintah artinya yang dibantu oleh pemerintah jadi ada sekitar 131 juta ya koma lapan lah yang kira-kira itu adalah peserta PBI yang ini adalah dibantu oleh pemerintah saya pikir ini menunjukkan betul bahwa bagaimana negara hadir ingin membantu kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan membutuhkan nah tadi apakah dia berhak atau tidak berhak nah itulah yang tadi saya sampaikan kita butuh cleansing data betul kira-kira hanya masyarakat yang berhak yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah jadi yang kira-kira yang dia tidak berhak tidak tempat sasaran maka ini ada pembersihan maka mungkin ketika di bulan Januari sampai sekarang mungkin kita masih dapat ditemukan di lapangan ya ditemukan di lapangan misalnya masyarakat yang dulu dia merasa menjadi peserta PBI tapi ketika dia ingin menggunakan menggunakan apa namanya kartunya nyata dia tidak lagi disanggung oleh JKN nah ini yang mungkin salah satu dampaknya yang kita banyak temukan di lapangan yang itu karena mungkin dampak dari bagaimana pembersihan data itu jadi memang masyarakat yang kira-kira tidak berhak maka dia dikeluarkan dari bantuan PBI pemerintah di APBN maupun di APBD jadi ini salah satu cara pemerintah untuk memastikan bahwa hanya yang berhak nah sedangkan juga kita lihat juga misalnya ini ada subsidi ya memang diskusinya adalah ketika dia turun kelas kan dia turun kelas kemudian di kelas 3 maka dia mendapatkan subsidi dari pemerintah atau kita sering bilang dengan parsial subsidi tapi kalau kita lihat pengalaman di banyak negara tidak ada negara satupun di negara di dunia ini untuk mencapai URC-nya mencapai jaminan kesehatan semestanya itu tanpa kebijakan yang baik salah satu kebijakan yang berhasil adalah parsial subsidi ini jadi dia hanya membayar setengah sisanya dibayar oleh pemerintah Pak Mutekin sudah ada kawan jurnalis yang sudah mengirim pertanyaan lewat chat di Zoom Pak ya mungkin Bapak juga bisa membaca Pak saya bacakan juga ini pertanyaan dari Wibi Pangestu dari media bisnis Indonesia kalau tidak salah ya iya bisnis Indonesia halo selamat siang Bibi nah pertanyaannya adalah DJSN menyampaikan penurunan jumlah peserta JKN terjadi karena ada proses data cleansing atau pembersihan data itu Pak tetapi pada Juni 2020 Direktur Utama BPJS Kesehatan menyatakan penurunan jumlah peserta merupakan dampak dari kenaikan yuran dalam Perpers 64 tahun 2020 seperti diketahui yuran kelas 1 dan 2 itu naik hampir 100% dan kelas 3 akan naik tahun depan nah pertanyaan Wibi adalah bagaimana pengaruh data cleansing tersebut terhadap jumlah kepesertaan JKN mungkin tadi sudah disinggung tapi bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Mutakin silahkan nah ada pertanyaan berikut lagi saya masih dari Wibi jumlah peserta JKN tercatat turun tetapi kolektabilitas yuran segmen peserta mandiri justru meningkat padahal ini terdapat kenaikan yuran faktor apa saja yang mendorong peningkatan kolektabilitas tersebut seperti diketahui BPJS tidak menanggung biaya perawatan pasien yang positif terjangkit COVID-19 karena langsung ditangani kemenkes atau pemerintah namun BPJS pun tidak menanggung biaya rapid test dan swab sebagai upaya preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 Pak Mutakin silahkan terima kasih Mbak Iva untuk pertanyaannya dari Mas Wibi dari Bisnis Indonesia Selamat siang Mas Wibi ketemu lagi di sini jadi tentu kita yakin jadi ada dampak dari Perpres 64 terkait dengan penyesuaian yuran jadi tadi memang kalau kita lihat di tahun di Januari apa di apa namanya di 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 Januari ya di Junari sampai Maret itu memang cukup signifikan peserta turun kelasnya dan juga kalau kita lihat data juga PBPU yang dia menunggak atau dia tidak aktif juga cukup besar tapi tadi saya sampaikan karena kita baru lihat data sampai di bulan Juni 2020 sedangkan kenaikan yuran ini kan per 1 Juli 2020 jadi ini yang kami masih akan coba update lagi datanya untuk Juli Agustus ini kira-kira bagaimana dampaknya terkait dengan kenaikan yuran kalau tadi kita lihat tadi kan disampai di bulan Maret tadi terlihat dengan peserta yang turun kelas memang dia sampai dari Januari Maret cukup signifikan dia pindah ke kelas dari kelas 1 pindah ke kelas 3 atau dari kelas 2 pindah ke kelas 1 walaupun juga ada juga yang peserta yang naik kelas dari kelas 3 kelas 1 juga ada kalau kita lihat datanya ya nah ini juga yang kita ingin data lagi nanti kita coba lihat lagi datanya Mas Bibi dan Mbak Iva ya di Juli Agustus kira-kira serupa besar terkait dengan peserta yang dia berhenti yang dia tidak meneruskan datanya tidak meneruskan pembayaran JKN nya maupun yang dia pindah kelasnya nah terkait dengan kolektibilitasnya tadi memang kita coba lihat kan di angka di Januari itu di Desember di angka 63% dan sekian sedangkan di apa di ketika di bulan Juni ini juga malah meningkatkan di 70-an persen sekian nah ini kalau kita lihat memang BPJS menghitungnya dengan peserta yang aktif ya jadi dia belum menghitung peserta yang tidak aktif untuk kolektibilitasnya itu yang sedang kita coba lihat kira-kira kira-kira kalau kita coba hitung dengan peserta yang tidak aktif bagaimana pendapatan dan penerimaan dari peserta PBPU ini tapi kalau dari peserta yang aktif tadi angkanya sekitar tadi 70-an lebih sekian tadi ya untuk kolektibilitasnya nah untuk tadi COVID ya nah memang COVID ini kan BPJS hanya menjadi apa ya tidak menggunakan dana dari dana JKN ya BPJS hanya verifikasi untuk COVID ini nah kalau data yang kita lihat di bulan dirawat inap maupun dirawat jalan karena COVID itu cukup jauh signifikan ya Mbak ya kalau kita lihat di Jata Maret sampai di tadi saya lihat di bulan Agustus itu jauh sekali memang dari rawat inap maupun dirawat jalan di setiap di secara nasional ya jadi ini karena memang dampak COVID ini membuat peserta mungkin tidak khawatir untuk ke rumah sakit gitu ya dan sebagainya jadi datanya jauh-jauh turun ya baik terima kasih banyak Pak Mutakin untuk penjelasannya Mas Wibi terima kasih juga pertanyaannya semoga sudah mendapat penjelasan dari Pak Mutakin ya kita akan beralih kepada pemateri kedua Bapak Timbul Siregar Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul akan menjelaskan apa saja kah dampak kenaikan yuran BPJS ini khususnya terhadap peserta mandiri serta bagaimana manfaat yang diterima masyarakat untuk peserta JKN ini apakah sudah sesuai dengan sasaran Pak Timbul silahkan Pak presentasinya Pak ya terima kasih Mbak ini bisa gak dibantu presentasi terhadapkan saya di situ nanti akan dibantu oleh Putri ya Putri boleh Putri dibantu silahkan Pak bisa share sendiri di icon warna hijau di bawah sudah ada bisa silahkan dicoba oke saya cari dulu kalau gitu datanya kawan-kawan saya persilakan kawan-kawan jurnalis dan masyarakat Indonesia yang mengikuti diskusi ini untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat bisa melalui kolom chat Youtube dan di kolom chat untuk Zoom kita akan mendengarkan sebentar presentasi dari Pak Timbul Seregar dan akan dilejutkan oleh Pak Ronald Yusuf Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan dari Kementerian Keuangan kawan-kawan jurnalis yang punya pertanyaan terkait isu ini silahkan menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat dan sebentar saya akan bacakan setelah Pak Timbul menyajikan presentasinya ya apakah sudah siap Pak Timbul? ini sudah kelihatan belum? oh sudah Pak ya ya Pak Timbul ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi jadi ini hanya merefresh tentang Perpres 64 yang ada kaitannya dengan pembicaraan kita saat ini jadi kenapa tidak bisa jalan ini Halo Halo Pak ya ini saya sorry agak kesulitan oh iya sudah bisa ya Pak ya ini Perpres 64 terkait dengan awalnya pemanfaatan JKN yang memang sudah sangat banyak nih ya kalau kita lihat di data 2019 ini terakhir itu pemanfaatan per hari kalender itu sudah 1,1 juta per hari ya nah ini yang memang tadi disebutkan oleh Pak Mustakim terkait dengan ada di dalamnya yang sakit dan ada juga yang tidak sakit artinya dia preventif tapi kalau kita baca laporan keuangan dan laporan program di media masa yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan itu tidak disebutkan angka yang sehat seharusnya disebutkan dalam publikasi itu bisa di fullscreen mungkin di bagian bawah layar ikon layar oke oh itu ya oke silahkan nah ini jadi seharusnya di dalam laporan di media masa itu disebutkan 433,44 juta kunjungan yang satu hari itu sekitar 1,1 juta per hari kalender tapi dalam publikasinya itu tidak disebutkan oleh BPJS Kesehatan makanya waktu itu saya protes kenapa laporan ke publik itu tidak menyebutkan jumlah 433,44 juta kunjungan tapi yang disebutkan hanya yang sehat apa yang sakit kunjungan sakit kunjungan sehatnya tidak padahal disitulah harusnya disebutkan bahwa JKN ini jangan diidentikan dengan kuratif bahwa JKN juga diidentikan dengan preventif dan promotif juga kunjungan sehat harus disebutkan itu dari sisi pelaporan di tahun 2019 yang perlu kita publikasi kepada publik juga bahwa memang ada kesalahan laporan menurut saya nah ini kalau kita bicara terkait dengan posisi keuangan 2019 ya nanti kita kaitkan dengan 2020 saya kira di sini disebutkan jumlah aset jadi ada dua ya ini persoalan kita harus klarifikasi juga banyak ada beberapa wartawan yang memang tidak clear terkait dengan posisi aset BPJS kesehatan ini ada dua sebenarnya aset BPJS kesehatan yang merupakan pengalihan dari ASKES dulu dan aset dana jaminan sosial aset DJS nah kalau aset DJS ini yang selama ini yang apa namanya defisit jadi kalau ada pemberitaan yang mengatakan BPJS untung bukan berarti defisitnya sudah menjadi surplus tidak bahwa yang namanya aset BPJS kesehatan itu untung laba iya di 2019 dia untung 369 miliar nah yang mengelola dana sekitar aset sekitar 13,2 triliun nah di tahun 2018 memang rugi 57,33 miliar nah di 2019 ini naik untung menjadi 369 kalau saya analisa memang ada peralihan dana yang 2018 di kas dan setara kas diserahkan apa dialihkan di 2019 ke deposito dan dana investasi jangka panjang juga dananya ditambah sehingga bisa mengkontribusi terhadap kenaikan laba sekitar 369 nah itu memang aset BPJS kesehatannya nah tetapi aset DJS dana jaminan sosial itu yang memang rugi apa defisit yang memang menjadi persoalan kita selama ini jumlah beban di tahun 2019 itu 129 triliun dimana pendapatannya 112 nah ini memang persoalan di beban ini yang paling utama tadi disebutkan oleh Pak Mustakim juga rawat inap tingkat lanjut dan rawat jalan tingkat lanjut jadi memang ini dua pos yang memang sangat besar berkontribusi terhadap beban aset dana jaminan sosial nah penurunan neto di tahun 2019 kemarin 17,03 triliun yang kalau diakumulasi dari 2014 sampai sekarang itu sampai 2019 akhir itu sudah sekitar 55 triliun ini penurunan aset neto itu ya terkait dengan defisit itu sendiri nah ini nah kalau kita perhatikan di aset DJS ini sebenarnya ada pos pendapatan pajak rokok yang mengacu pada Perpres 82 tahun 2018 pasal 99 dan 100 khususnya pasal 100 dimana disebutkan setiap pemerintah daerah wajib mengkontribusi 75% dari 50% pendapatan pajak rokoknya nah di 2018 itu muncul angka 682 miliar jadi Pemda-Pemda menyerahkan dana pajak rokok yang 75% dari 50% itu 682 miliar tetapi di 2019 dia 0 sementara konteks cukai rokok itu meningkat ya jadi cukai rokok di 2019 meningkat tetapi kenapa pendapatan pajak rokok di 2019 itu justru 0 di 2018 masih lebih dari setengah triliun nah ini yang menjadi keanehan dan harus dijawab oleh pemerintah sebenarnya kenapa pos pendapatan pajak rokok di dana DGS ini di aset DGS ini tidak muncul ini kan harusnya muncul dan kalau dari logika cukai rokoknya meningkat pasti pajak rokoknya juga meningkat pajak rokok itu kan 10% dari cukai rokok nah jadi kenapa menjadi 0 nah ini yang harus kita tanya dan harus pemerintah jawab supaya jangan sampai pasal 100 perpes 82 tahun 2018 itu hanya sebatas urayan kalimat tanpa ada eksekusi untuk membantu aset DGS di BPJS kesehatan nah ini persoalan ada pos pendapatan yang memang tidak dijelaskan oleh pemerintah dan BPJS kesehatan nah kalau kita lihat di 2020 ini kaitannya dengan dengan apakah di 2020 itu defisit atau tidak sekarang tahun ini kalau dari RKAT rencana kerja anggaran tahunan sebelum adanya putusan MA di 27 Februari 2020 sebenarnya BPJS kesehatan dan pemerintah dan BPJS kesehatan itu menganggarkan 147 penerimaannya tetapi memang setelah ada putusan MA dikoreksi menjadi 137,64 yang utama memang dari pendapatan PBI-APBN dan kedua yang kedua itu dari PPU Badan Usaha nah setelah ada putusan MA dikoreksi nah tetapi waktu ada presentasi Pak Dirut di Komisi 9 itu kok memang munculnya angka 132,61 triliun yang ini juga menjadi persoalan kenapa beda gitu antara rencana kerja anggaran tahunan dengan presentasi Dirut di Komisi 9 waktu itu nah ini jadi pendapatan utama itu memang masih berkisar dari PBI-APBN nah kemudian juga PPU Badan Usaha kalau kita analisa di jaman COVID saat ini di era COVID saat ini mungkin yang akan sangat terkoreksi adalah PPU Badan Usaha dengan fakta bahwa perusahaan banyak yang mem-PHK dan kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang stop usaha dan sebagainya nah ini yang akan bisa mengancam pendapatan daripada DGS BPJS Kesehatan nah ini 30,9 ini yang relatif akan terganggu dan yang kedua itu dari PBPU PBPU juga nanti ada kaitannya dengan turun kelas ada yang non-aktif dan sebagainya ini juga mengancam penurunan pendapatan DGS dari sisi pendapatan iuran PPU Badan Usaha dan PBPU dan kalau BP relatif stabil nggak apa-apa nah satu pihak dari sisi pendapatan dari sisi beban itu yang kita perhatikan sorry ini tampak disini bahwa memang rawat inap tingkat lanjut dan rawat jalan tingkat lanjut juga masih mendominasi dia di RKAT 2020 bisa mencapai 92 dari sekitar 111 ya 111 totalnya nah ini yang memang juga harus menjadi perhatian supaya benar-benar bisa sesuai dengan apa namanya RKAT-nya kalau tahun 2019 itu targetnya itu lewat ya jadi yang menyebabkan tambahan defisit itu ya karena kelewat dari target anggarannya nah di 2020 ini memang tentunya akan terbebani tambahannya itu dengan adanya carry over utang dari 2019 ke 2020 sebesar 15,5 triliun jadi sebenarnya kalau kita bandingkan antara beban manfaat ya kalaupun misalnya bisa dipertahankan RKAT 132,61 dibandingkan dengan RKAT untuk beban biaya itu sebenarnya bisa surplus tetapi memang konteks COVID-19 ini sekarang masih agak sedikit kita belum hadap kepastian karena tadi saya katakan bahwa di PBPU Badan Usaha dan PBPU ini adalah dua pendapatan yang akan terkoreksi dengan adanya COVID-19 ini nah memang betul di rawat jalan tingkat lanjut yang 30,21 ini bisa turun juga karena memang faktanya banyak peserta JKN yang takut ke rumah sakit sehingga mereka relatif tidak mau kontrol sehingga beban akan berkurang paling di sini dia akan kurang di 30 tetapi memang ketika saya berdiskusi dengan seorang dirut di Direktur Utama Rumah Sakit di daerah Tangerang swasta justru sekarang ini malah meningkat karena ternyata banyak orang-orang yang pasien JKN yang tidak mau datang ke rumah sakit karena takut COVID-19 justru malah tambah parah penyakitnya nah ini nanti akan menjadi persoalan akan bisa meningkatkan rawat inap tingkat lanjut yang tadinya harusnya bisa jalan sekarang harus rawat inap dan sebagainya jadi ada peluang rawat inap tingkat lanjut bisa berpotensi melebih daripada 62,93 triliun nah ini analisa dari 2020 yang kalau patuh pada RKAT menurut saya bisa surplus kalaupun dia defisit dia defisit paling tidak ada hitungan dua digit paling 1-2 triliun bisa tapi kalau memang ini tidak di manage dengan baik mungkin bisa lebih dari itu nah kemudian kita bicara soal Perpes 75 tentang kenaikan yang sudah dibatalkan pasal 34 lanjut saja kemudian pemerintah dengan adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari mengeluarkan lagi Perpes 64 nah ini dampak kenaikan saya agak sedikit mundur lagi tadi ke Perpes 75 jadi setelah saya analisa itu Perpes 75 itu saya melihat bahwa peserta mandiri yang non-aktif itu meningkat kalau kita bandingkan per 31 Desember yang non-aktif itu sebanyak 13,4 nah menjadi 14,8 di 29 Februari dengan total satu bulan iuran yang tertunggak itu 12,33 triliun ini sangat besar ini belum bicara 23 bulan lainnya ini masih bicara satu bulan kemudian selain non-aktif yang meningkat kelas 1 dan kelas 2 pesertanya turun nah ini juga datanya kita bandingkan 31 Oktober dengan 29 Februari jadi kira-kira ada kelas 1 turun 854 ribu dan kelas 2 turun sekitar 1,2 juta nah ini nanti yang akan juga bergeser ke Juli ketika ada kenaikan di bulan Juli 2020 ini nah putusan mahkamah agung ini menurut saya hal yang memang akhirnya membuat Presiden mengeluarkan lagi Perpres 64 tahun 2020 dia pemerintah hanya menjalankan putusan MA selama 3 bulan kemudian Perpres 64 faktanya bahwa memang putusan mahkamah agung tanggal 6 Agustus kemarin memastikan pasal 34 yang di uji materi oleh teman-teman cuci darah ya kelompok pasien cuci darah ditolak sehingga pasal 34 itu tetap berlaku yaitu kenaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas 1 dan kelas 2 di Rp100.000 kelas 3 tetap sebenarnya Rp42 tapi disubsidi Rp16.500 nah putusan ini memang final tanpa ada upaya hukum lainnya nah ini yang kalau kita melihat mau tidak mau memang harus ikut nah tetapi memang dari Perpres 64 ini saya melihat putusan mahkamah agung ini agak ganjil gitu ya pertama hakim yang memutus di Perpres 64 ini adalah dua orang hakim juga yang memutus di Perpres 75 pertimbangan hukumnya relatif sama yaitu waktu di 75 pertimbangan hukum utamanya kan ada dua daya beli masyarakatnya belum baik kedua pelayanannya juga belum baik ketika kita kontekskan di masa covid saat ini di Perpres 64 ketika dinaikkan justru menurut saya daya beli masyarakat kita malah terperosok gitu loh dengan adanya dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32 yang dikontribusi oleh pertumbuhan konsumsi minus 5,51 ini kan membuktikan bahwa daya beli masyarakat turun sangat drastis terperosok istilahnya dan kedua terkait dengan pelayanan menurut saya juga pelayanannya juga masih belum baik banyak persoalan-persoalan di BPJS BPJS sering menerima banyak laporan banyak advokasi yang kami lakukan terkait dengan hal-hal klasik yang memang terus terjadi susah cari kamar dibiarkan selama sebulan nunggu untuk dioperasi tapi tidak dapat kamar dibiarkan obat disuruh beli sendiri bagaimana pasien disuruh pulang menjadi hal yang umum ketika dia belum layak pulang ini kan persoalan-persoalan yang harusnya bisa diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sebagai institusi yang memang membuat perjanjian kerjasama dengan rumah sakit untuk mewakili peserta tapi nyatanya kan ini persoalannya terus-menerus terjadi dan kalau kita bilang pelayanannya tidak juga membaik ini bisa kita buktikan dan kita bisa berikan data-datanya Perpres 64 ini sebenarnya tidak melulu hanya soal kenaikan iuran selain kenaikan iuran ada juga pasal 35 A ayat 2 terkait dengan di 2021 nanti PBI daerah itu akan dihapus nanti semuanya akan tersentralisasi kedua pasal 42 ayat 6 terkait dengan adanya kenaikan denda kenaikan denda ini adalah yang salah satu diajukan oleh teman-teman komunitas cuci darah yang untuk dibatalkan tetapi mahkamah agung kemarin menolak jadi tetap 5% kemudian yang pasal 54 A mengenai adanya peninjauan manfaat dan adanya mendefinisi ulang tentang kelas standar saya akan bahas satu-satu terkait dengan nah ini sorry terkait dengan sebelum masuk ke sana kenaikan iuran saya mengusulkan tentang mitigasi kenaikan iuran pertama kalaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa mahkamah agung tidak di apa ngajuannya ditolak harusnya pemerintah bisa membantu peserta itu dengan melakukan relaksasi regulasi di tingkat BPJS Kesehatan yaitu satu adanya revisi tentang ketentuan satu keluarga harus satu kelas perawatan jadi sebenarnya menetapkan satu apa menetapkan kelas perawatan itu kan haknya si peserta kalau di BPJS Kesehatan itu kan dipaksa satu keluarga anaknya mau kelas satu bapaknya kelas tiga harusnya dibolehkan tapi ini enggak kelas bapaknya kelas satu anaknya semua kelas satu istrinya kelas satu dan sebagainya ini kan artinya memberatkan nah ini yang menurut saya ini sudah melanggar ketentuan undang-undang SJSN bahwa memilih kelas itu itu kan sebenarnya haknya si orang ini bukan satu family ini kan haknya si personal bukan haknya family yang harus satu keluarga ini harus direpisi supaya ini bisa menurunkan tingkat penurunan kelas dari kelas satu ke kelas tiga atau kelas dua ke kelas tiga nah ini persoalan harus adanya ketentuan yang direlaksasi terkait dengan satu keluarga harus satu kelas perawatan yang kedua tentang pembayaran iuran ini juga yang menurut saya harusnya direlaksasi kalau sekarang ini kan harus sekaligus bahwa yang namanya pembayaran iuran maksimal tanggal sepuluh ini itu harus satu kesatuan sebenarnya ini kan bisa dicicil sekarang bapaknya anaknya dulu misalnya kemudian ibunya besoknya tanggal sepuluh ayahnya namanya juga kan peserta bukan penerima upah peserta yang upahnya nggak jelas dia kerja dulu baru dapat upah nah dapat uang kalau dipaksakan tetap satu keluarga harus sekaligus ya ini kan juga yang akan bisa menciptakan kepesertaan non-aktifnya itu semakin tinggi kalau ini direlaksasi pembayaran iuran bisa bertahap oh sekarang anaknya dulu tiga hari kemudian bapaknya terakhirnya ibunya ini kan bisa nanti membantu peserta bagaimana dia bisa mempertahankan status kepesertaan aktif tidak nunggak ini yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah dengan ketentuan harus membayar satu keluarga satu transaksi seperti itu ini kan menyebabkan non-aktif itu semakin meningkat nah kemudian juga kelas perawatan itu memang harus juga seperti di perpas 75 waktu dirilis kan ada ketentuan minimal satu tahun itu dihapus jadi baru tiga bulan di kelas satu bisa pindah ke kelas tiga dan sebagainya ini juga harus segera harus juga direlaksasi nah yang keempat itu cleansing data tetap harus dilakukan bahwa faktanya dengan kondisi covid saat ini daya beli sangat menurun dan sebagainya orang banyak yang jatuh dalam tingkat kemiskinan nah tetapi cleansing data tidak dilakukan dengan sangat segera sehingga orang-orang miskin ini masih dipaksa untuk menjadi kelas tiga tidak dikasih untuk mendapat kesempatan di kelas PBI yang semua biayanya dibiayarkan oleh pemerintah harusnya dengan tingkat kemiskinan yang meningkat logikanya PBI yang kuotanya 96,8 juta ini harusnya ditingkatkan tapi kementerian keuangan tidak mau melakukan itu sehingga ini yang menyebabkan ya ini cleansing datanya terlambat orang-orang miskinnya juga tidak segera dimasukkan artinya mereka cenderungannya akan menjadi non-aktif karena walaupun disuruh bayar 25,500 dikali 5 orang misalnya ini juga menjadi persoalan keberatan bagi peserta PBPU di kelas tiga subsidi 16,500 itu juga tidak menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang tidak ikut PBI mereka harus bayar sendiri jadi 16,500 ini merupakan bagian yang menurut saya tidak tepat sasaran dan menurut ketentuan tidak ada istilah subsidi dalam pembayaran ini yang ada itu dibayarkan PBI yang dibayarkan orang miskin yang dibayarkan tidak ada kelas tiga itu juga terisi oleh orang-orang kaya yang turun kelas kok orang kaya disubsidi dari anggaran 3 triliun yang diberikan oleh pemerintah untuk mensubsidi dari Juli sampai Desember kalau saya hitung andai kata itu diserahkan kepada orang miskin dengan 42 ribu dengan 6 bulan masa periodenya itu bisa membantu 12 juta orang yang masuk ke dalam PBI tapi pilihan itu tidak dilakukan malah dilakukan pilihan subsidi sebenarnya satu tadi melanggar ketentuan dan kedua ini tidak tepat sasaran karena apa dengan 16.500 bukan berarti uang 16.500 itu akan otomatis masuk ke kas BPJS kesehatan karena apa karena tergantung pada peserta kalau pesertanya non-aktif yang tidak bayar berarti 16.500 tidak dilakukan subsidi jadi artinya 3 triliun itu belum pasti terrealisasi sebagai pendapatan daripada BPJS kesehatan pendapatan DGS dan sebagainya ini persoalan terkait dengan subsidi yang menurut saya tidak tepat sasaran dan sebagainya nah ini sentralisasi PBI yang tadi saya sampaikan itu memang nanti akan ada sentralisasi dimana pemerintah hanya mengakui adanya PBI-APBN PBI yang dibiayar APBN nah PBI-APBD yang ada saat ini kalau kita baca data 31 Maret kan ada 35 hampir 36 juta orang itu nanti akan dihapus dan orang-orang yang memang miskin itu nanti diserahkan ke PBI-APBN sehingga mungkin ke depan PBI-APBN itu nanti bisa menjadi lebih dari 96,6 96,8 kalau saya baca RPJM itu dia sekitar 107 jadi ada tambahan 10 juta nah nanti persoalannya akan muncul adalah bagaimana 36 juta orang miskin orang yang dijamin oleh APBD selama ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah daerah tetapi dia nanti disuruh untuk menjadi peserta PBPU atau BP bukan pekerja nah ini akan terjadi kekisruhan menurut saya terjadi akan terjadi penolakan orang-orang yang selama ini dimasukkan sebagai peserta PBI-APBD sekarang harus menjadi peserta PBPU nah ini kembali persoalannya adalah bahwa pemerintah akan mensentralisasi tetapi belum ada kepastian juga bagaimana memastikan 96,8 ini benar-benar orang miskin sampai sekarang saja pemerintah masih memiliki ya mungkin tadi disebutkan 4,7 juta masih belum terseleksi sebagai peserta yang benar-benar orang miskin dan sebagainya baik Pak Tenggu bisa dipercepat kah? ya oke nah kemudian juga bagaimana sentralisasi PBI nah ini juga benar-benar kita dorong cleansing data bisa cepat terlaksana dan kemudian PBI APBN itu tidak sekitar 107 tapi bisa 120 juta atau sekitar 45% dari seluruh rakyat Indonesia nah kemudian juga tentang denda JKN nah ini juga akan terkait dengan bagaimana adanya regulasi yang mengatakan bisa mencicil setelah dia memberikan 6 bulan ini sangat baik sangat membantu supaya peserta bisa aktif tetapi persoalan yang muncul adalah kenaikan denda 2,5% menjadi 5% ini sangat membebani karena memang denda itu bagi yang non aktif ketika mau jadi aktif dia harus bayar pokoknya dan dendanya ketika dia harus rawat inap nah ini kan akan terjadi berkali-kali satu ketika dia dirujuk dia akan kena lagi misalnya dia dirujuk ke rumah sakit tipe D tipe D gagal menyelembuhkan dia rujuk ke tipe B tipe D bayar tipe B bayar lagi nah kedua dalam selang waktu 45 menit 45 hari jadi bisa saja hari pertama sampai hari ke-10 dirawat sembuh pulang kemudian hari ke-20 masuk lagi rumah sakit dia bayar lagi denda itu nah ini kan artinya berkali-kali denda itu terjadi nah mitigasinya adalah bagaimana pemerintah juga supaya tidak memberatkan pada peserta terkait dengan denda yang dinaikan menjadi 5% ini cukup sekali harusnya mau dirujuk ke berapa rumah sakit tetap sekali mau berkali-kali dipakai apa dirawat inap dalam selang 45 hari tetap sekali aja gitu nah ini kan menjadi bagian yang harusnya dilakukan pemerintah pasca nanti berlakunya denda 5% itu nah ini kemudian pasal 54A ini juga bagaimana tentang manfaat jaminan sesuai kebutuhan dasar nah ini juga yang kita lihat banyak terjadi penurunan manfaat kalau kita baca Perpes 82 pasal 52 bahwa korban kekerasan seksual korban penganiayaan trafficking dan terorisme tidak lagi ditanggung padahal sebelumnya itu ditanggung di Perpes 19 ini persoalan tiba-tiba diturunkan di Perpes 82 dengan kata-kata bahwa ini dijamin oleh LPSK dimana LPSK itu ada gak anggarannya apakah masyarakat tahu faktanya yang kita dapat bahwa masyarakat tidak tahu siapa yang menjamin ketika JKN lepas tangan terkait dengan penganiayaan terkait dengan kekerasan seksual jadi pasal 52 S1R ini gampang enak saja dilepas pemerintah tanpa ada siapa yang membiayai nah ini kan persoalan harusnya pasal 52 S1R tentang korban penganiayaan kekerasan seksual ini tetap dijamin JKN nah ini persoalan yang muncul kemudian juga beberapa obat dikeluarkan dari formularium nasional Bepatizumab Setuzimab sampai obat-obat yang namanya sirup ya kemarin saya advokasi pasien juga sampai obat-obat yang sirup aja dikeluarkan dari FORNAS formularium nasional kalau obat sudah dikeluarkan dari FORNAS berarti dibayai itu sendiri nggak bisa dibayai JKN padahal dalam pasal 22 ayat 1 pasal 22 ayat 1 undang-undang SJSN obat bagian yang dijamin oleh JKN tapi sekarang banyak obat-obat yang oleh pemerintah dibiarkan dikeluarkan dari formularium nasional sehingga menjadi tanggungan si pasien nah ini kan persoalan bagaimana karena defisit terus menghantui manfaat dikurang-kurangi baik dari manfaat layanan maupun sampai manfaat obat dan sebagainya nah ini ini persoalan ketakutan pemerintah terkait dengan defisit yang akhirnya mengorbankan si peserta nah ini juga terkait dengan rawat kelas standar rawat inner kelas standar sampai sekarang belum selesai ya kalau saya mendapat informasi ada dua kelas BBI dan non-BBI nah ini juga memang standarisasi kelas ini juga nanti kelas standar ini akan bisa mendukung pembayaran ke rumah sakit lebih sederhana ini nasib jenisnya mungkin tidak seperti sekarang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tipe A, B, C, D dan sebagainya nanti akan lebih sederhana nah kedua memang dengan adanya kelas standar ini bisa mendukung manfaat coordination on benefit dengan asuransi kesehatan swasta biar dia pop up nah ini juga pemerintah BPJS Kesehatan juga menurut saya gagal mengorganisir memanage tentang COB sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang menarik sehingga banyak perusahaan-perusahaan swasta itu membayar dua kali ke swasta iya ke JKN iya sebenarnya kan bisa dimix gitu loh dengan namanya COB ini nah kemudian juga bagaimana dengan kelas standar ini juga terkait dengan sebelum semua rumah sakit swasta menjadi mitra BPJS Kesehatan nah ini juga nah ini tadi ya kalau rumah sakit itu sebenarnya seluruh rumah sakit wajib ikut JKN berdasarkan undang-undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 29 ayat 1e mengatakan setiap rumah sakit berkewajiban menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu artinya PBI itu harusnya bisa dirawat di rumah sakit mewah seperti pondok indah karena dalam pasal 29 ayat 1e dimunculkan nah pasal 29 ayat 1p setiap rumah sakit berkewajiban melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional JKN ini kan programnya pemerintah program yang memang harus didukung oleh semua rumah sakit tapi nyatanya masih banyak ada sekitar 300 rumah sakit yang belum menjadi mitra BPJS Kesehatan baik karena memang rumah sakit yang tidak mampu mengikuti standarisasi JKN ataupun rumah sakit yang tidak mau bekerjasama karena paket inasi bisis yang menurut mereka tidak masuk kepada biaya mereka mungkin begini terima kasih terima kasih terima kasih Pak Timbul penjelasannya komplit sekali masih terlalu banyak masalah untuk layanan kesehatan dari program JKN ini ya Pak Timbul ya tentu saja masyarakat yang sudah mendapat keputusan pemerintah dengan kenaikan ukuran 100% ini juga mau kalau pelayanan kesehatan juga bisa naik bagus 100% ya Pak Timbul ya Pak Timbul tadi sudah jelaskan juga bahwa banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang diterima BPJS Watch diantaranya itu mereka susah cari kamar disuruh menunggu satu bulan obat susah dicari nah kalau dari BPJS Watch sendiri Pak Timbul bagaimana supaya keluhan-keluhan ini bisa diminimalisir apa dan dari mana dulu ini perbaikan yang perlu dibenahi oleh program ini oleh pemerintah silahkan Pak jadi memang faktanya selama 7 tahun beroperasinya JKN sampai sekarang tahun ke-7 bahwa informasi terkait dengan manfaat JKN bagaimana tentang JKN ini memang belum banyak diadopsi belum banyak menjadi pengetahuan peserta JKN yang 224 juta sampai saat ini regulasinya berubah cepat tapi sosialisasi dan bagaimana memastikan seluruh peserta tahu tentang haknya itu tidak ada sehingga ketika pasien dikasih obat yang tidak dalam formularium nasional kan seharusnya dia bisa bilang dokter kenapa enggak saya dikasih obat yang masuk kornas sehingga saya bisa dijamin obat ini tidak beli sendiri nah persoalan ini kan muncul ketika ada pasien harus disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang kan harusnya dia bilang bahwa JKN itu memastikan bahwa pulang itu karena sudah layak pulang bukan karena memang belum layak pulang disuruh pulang saya pernah nanganin kasus satu di daerah Tangerang orang tidak sadar disuruh pulang ini kan sudah logika yang tidak masuk akal itu loh ini persoalan bagaimana ada juga oknum rumah sakit yang memanfaatkan inasi bijis ini supaya bisa berkali-kali dia dapat itu yang namanya fraud tentang read admisi nah ini kan persoalan bagaimana harusnya BPJS kesehatan yang menandatangani pejanjian kerjasama dengan rumah sakit itu bisa membantu pasien JKN jadi persoalan-persoalan yang muncul ini ini dikarenakan BPJS kesehatan tidak taat pada ketentuan pasal 68 perpes 82 yang mengatakan di setiap rumah sakit harus ada unit pengaduan unit pengaduan ini adalah bagaimana BPJS kesehatan bisa membantu pasien yang punya masalah di rumah sakit coba sekarang perhatikan kalau kita ke rumah sakit tinggal di BPJS kesehatan yang meninggalkan nomor telepon saja cari orang BPJS kesehatan di situ ada gak banyak yang tulang banyak yang tidak mau hadir karena alasan COVID dan sebagainya padahal sangat jelas di perpes 82 pasal 68 itu ada unit pengaduan ketika ada orang disuruh beli obat yang memang tidak masuk kornas kan dia bisa lapor supaya BPJS lah yang berhubungan dengan rumah sakit karena mereka yang membuat perjanjian kerjasama jangan biarkan pasien yang berdebat dengan rumah sakit dia kan informasinya tidak lengkap nah siapa yang berhak siapa yang harus melakukan bantuan terhadap peserta adalah BPJS kesehatan nah ini yang menurut saya persoalan klasik 2014 sampai sekarang muncul juga karena BPJS tidak pernah mau bersikap membantu peserta dengan sangat signifikan dengan sangat baik ini kan terjadi ada iya tetapi kan yang kita harapkan adalah bahwa persoalan-persoalan ini bisa selesai ketika BPJS kesehatan bisa membantu pasien ketika dia disuruh pulang lalu apa sore hari sampai malam gitu ya kan harusnya BPJS yang berhadapan dengan rumah sakit eh ini belum boleh pulang Bapak karena belum layak pulang tapi kan ini dibiarkan Pak Timbul terima kasih ya itu ya jadi artinya peran BPJS kesehatan yang utama supaya kasus-kasus ini bisa tereliminasi dengan sangat signifikan Pak Mutakin nanti kami minta tanggapannya Pak Mutakin ya untuk menjawab pernyataan Pak Timbul Siregar sebentar Pak ya tapi kita akan mempersilahkan dulu Pak Ronald Yusuf dari Kementerian Keuangan untuk mempresentasikan materinya Pak Ronald akan menyampaikan mampukah kenaikan yuran ini mengatasi defisit BPJS dan apakah kepatuhan peserta membayar yuran sudah sesuai dengan harapan Pak Ronald silahkan Pak Pak Ronald audionya diaktifkan dulu Pak oke silahkan Pak terima kasih Bu saya izin share screen ya Bu boleh sudah terlihat ya Bu ya sudah izin langsung terima kasih Bapak Ibu dan juga para pembicara sebelumnya Pak Mutakin dan Pak Timbul saya tidak akan banyak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mutakin dan Pak Timbul saya akan coba membahas yang mungkin belum terlalu dalam atau belum terlalu sempat dibahas oleh kedua pembicara sebelumnya ini berarti Bapak Ibu bisa membaca di kemudian setelah sesi ini ya kurang lebih tadi kita sepakat bahwa JKN ini sangat bermanfaat dan sudah Pak Mutakin sudah cukup banyak memberikan data-data fakta-fakta manfaat JKN saya hanya apa sedikit saja mengulas itu ini salah satu tujuan utama kenapa kita punya JKN kita punya cita-cita mengujudkan kecakupan kecahatan semesta di negara kita ini ini juga nanti Bapak Ibu bisa baca saya sedikit mungkin buat Bapak Ibu yang pernah ikut webinar yang pernah saya juga jadi pembicara di dalamnya mohon maaf juga kalau saya sering mengulang hal yang sama tapi ini menurut kami penting kami ingatkan tantangan kami di pemerintah dalam menyusun kebijakan selalu tiga hal ini masyarakat inginnya manfaatnya bagus tapi maunya bayar iurannya yang murah dan programnya berkesinambungan nah ini yang kami terus terus mengingatkan dan juga menjadi acuan kami di dalam membuat kebijakan bagaimana kita mencari titik keseimbangan di antara ketiganya jadi kita sesuaikan juga dengan kemampuan masyarakat membayar manfaatnya juga kita jaga juga enggak tidak inferior yang memang sesuai kebutuhan sehingga program ini bisa jalan terus bisa jalan berkesinambungan nanti bisa kita ini membahas ini saja sendiri itu bisa makan waktu yang cukup panjang terkait isu ini ini Bapak Ibu nanti teman-teman jurnalis bisa baca fitur-fitur JKN di sini tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh Pak Mutakin dan Pak Timbul kayaknya kita isunya yang dibahas masih enggak jauh dari defisit juga nih Pak Mutakin Pak Timbul kemarin jujur saya juga agak-agak bingung mau membahas apa nih ya tapi saya coba karena keterbatasan waktu saya saya pakai bahan webinar saya yang sebelumnya isunya masih terkait defisit jadi saya coba izin sedikit lagi-lagi membagi ini Bapak Ibu ini data sejak 2014 untuk tiap segmen kita lihat di sini tiap tahun itu mengalami defisit program ini kalau di 2016 terlihat masih surplus ini karena belum memperhitungkan dana operasional kalau dana operasional diperhitungkan itu defisit juga sebenarnya program ini nah kalau kita lihat secara segmentasi bukan maksud saya mau beda-bedakan tapi hanya ingin kerias dimana sih sebenarnya apa sih penyebab utama program ini defisit itu kita bisa lihat yang merah-merah ini adalah segmen-segmen dimana antara apa beban itu lebih besar daripada iurannya yang hitam-hitam adalah yang tidak malah yang surplus nah ini bisa kita lihat yang merah itu adalah penduduk yang didaftarkan Pemda memang di tahun 2019 sudah jauh berkurang ya untuk penduduk di tahun Pemda defisitnya dan yang pekerja informal serta yang bukan pekerja bukan pekerja disini bisa saya katakan 93%-nya ini adalah pensiunan ASN disini yang yang bukan pekerja yang didaftarkan Pemda lagi-lagi ini banyak sekali dulu di awal-awal Pemda itu mendaftarkan itu cenderung hanya mereka-mereka yang cenderung berisiko tinggi itu mereka yang daftarkan duluan nah makin kemari dengan adanya tadi kebijakan pajak rokok yang bisa kita perhitungkan nanti saya juga bisa menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Timbul itu mulai berkurang yang memang highlight besar itu di kelompok pekerja informal ini nah ini ini defisit dari kelompok ini setiap tahunnya makin bertambah terus Bapak-Ibu disini yang kami juga pernah melakukan kajian khusus ada apa sih disini nah sedikit saya informasikan juga yang kelompok yang merah-merah ini umumnya adalah kelompok yang bisa memilih kapan saya bayar kapan saya enggak bayar nah itu yang kejadiannya kalau yang hitam-hitam ini mereka enggak bisa yang orang miskin itu mereka apa dibayar langsung oleh pemerintah sedangkan yang pekerja formal baik di PNS maupun yang non-PNS juga langsung oleh pemberi kerjanya dipungut untuk PR Irana jadi bagus kalau yang merah-merah ini cenderung bisa memilih kapan saya masuk kapan saya keluar kalau dalam istilah kita itu sering denger gaming ataupun adverse selection ini Bapak-Ibu tadi kalau disampaikan oleh Pak Mutakin kolektabilitasnya tinggi tadi sudah diingatkan oleh Pak Mutakin itu kolektabilitas dari yang peserta aktif saja saya juga sempat bertanya kepada teman-teman BPJS ini perlu kita bedakan pemahaman kolektabilitas dengan aktif nanti kita bisa double check teman-teman BPJS ketika saya seorang pekerja informal saya menunggak saya jadi enggak aktif ketika saya menunggak satu bulan saya enggak aktif menunggak dua bulan masih enggak aktif menunggak tiga bulan enggak aktif ketika bulan keempat saya ingin mendapatkan layanan saya membayar semua sisa tunggakan iuran nah empat bulan yang saya enggak aktif itu dihitung jadinya kolektabilitas itu seolah-olah bulan-bulan yang kemarin itu jadi ada jadi jadi enggak bukan enggak terkolek jadi terkolek makanya saya lebih suka melihat besaran lebih suka melihat aktif tidak aktifnya peserta jadi di garis hijau ini Bapak Ibu ini adalah peserta terdaftar tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutakin sedangkan yang warna orange ini peserta aktif yang artinya masih aktif membayar iuran nah ini terlihat yang pekerja informal itu makin jauh makin jauh saja tuh itunya yang tidak aktifnya beda dengan kelompok-kelompok yang lain ini juga salah satu indikasi yang gaming tadi ini juga salah satu penyebab kenapa tadi defisit di kelompok yang informal ini saya lanjut Bapak Ibu ya ini terkait tingkat ini juga nanti akan ada ini juga salah satu data-data salah satu evidence yang cukup kuat bagi kami di pemerintah untuk mengusulkan perlunya kita menitarakan manfaat perlunya kita kembali ke undang-undang yang mengatakan bahwa kebutuhan benefit yang dijamin itu adalah kebutuhan dasar dan kelas rawat inapnya juga kelas standar kita lihat Bapak Ibu di sini lagi-lagi kita coba lihat fokus sebentar sedikit ke yang pekerja informal ini utilisasi per mil artinya kalau angka 194,9 itu artinya dari seribu peserta tiap bulannya itu ada kunjungan 195 kali ini data yang kami dapatkan masih data kunjungan belum data partisipasinya bisa jadi ini 195 ini dari 100 orang saja sebenarnya tapi ada beberapa orang yang datanya lebih dari satu kali tapi ini datanya terlihat seperti ini dari sini terlihat justru pekerja informal kelas satu yang paling sering menggunakan layanan kesehatan ini untuk yang rawat inap juga seperti itu nah di sini yang yang kita lihat kalau ini untuk unit costnya juga lagi-lagi relatif lebih tinggi di kelas satu itu sesuatu yang wajar ya Bapak Ibu karena kelas satu mendapatkan benefit non-medis yang lebih tinggi yang lebih nyaman makanya apa besaran tarifnya itu lebih 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 mahal saya ingin sedikit juga mengatakan ini kenapa saya bilang kelompok informal tadi sangat besar sekali fenomena gamingnya atau fenomena adverse selectionnya ini ada kajian yang mengatakan 48,6% dari peserta PBPU ya yang dia baru daftar titik dari dia daftar ke titik dia memanfaatkan layanan itu sebanyak 48,6% yang 4-6 bulan 12% kurang lebih seperti itu bacanya Bapak Ibu saya cuma mau sedikit mengklarifikasi lagi atau menjelaskan dari mendalami kajian ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Timbul JKN itu kita menggunakan basisnya basis keluarga saya nggak bisa mendaftar diri saya sendiri ketika saya lagi sakit saya mau daftar diri saya saya saja nih ke JKN nggak bisa saya harus ajak semua anggota keluarga saya yang ada di dalam kartu keluarga saya nah kalau satu kakak itu dianggap satu orang kalau beberapa orang tadi dianggap satu karena tadi karena sebenarnya saya yang butuh lain yang kesehatan tapi saya nggak bisa mendaftarkan diri saya sendiri maka saya ajak dua atau tiga orang anggota keluarga saya yang lain nah yang di dalam kajian ini saya itu ada di angka yang 48,61% nya anggota keluarga saya yang lain yang tiga yang sehat itu ada yang di sini ada mungkin yang di atas 12 bulan baru menggunakan layanan padahal kalau tetap menghitungnya satu karena tadi niatnya sebenarnya saya yang butuh kalau tadi seperti Pak Timbu bilang harusnya boleh dong yang bayar iuran beda-beda nggak usah harus pasal satu keluarga maka saya bisa tuh saya saja yang lain nggak bayar maka yang angka ini pasti akan jauh lebih besar kalau tadi satu keluarga dianggap satu beberapa orang tadi dianggap satu saya meyakini ini angkanya sangat besar sekali jadi tadi ini fenomena yang terjadi Bapak Ibu yang juga menurut saya perlu kita sampaikan ke masyarakat banyak ini ini fenomena yang memang masyarakat kita masih tadi karena dia dimungkinkan untuk memilih kapan saya masuk kapan saya keluar terjadilah seperti itu apakah itu disebabkan karena memang orangnya itu tidak mampu atau memang karena kelakuannya yang memang tidak terpuji saya belum berani mengklaim secara secara pasti tapi dugaan yang ada itu lebih lebih mengarah ke arah sebenarnya ability to pay-nya cukup mampu willingness-nya yang yang kurang tapi nanti kita bisa bahas itu juga nah ini terkait iuran data di tahun 2017 ini yang kami hitung sendiri ini yang hitungannya apa aktuar ya Bapak Ibu tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Mutakin sebenarnya itu kalau kita lihat benar-benar angka per kelasnya itu masih yang ditetapkan pemerintah masih di bawah angka tadi kita dalam menetapkan iuran tadi sangat-sangat menjadikan variable ability to pay masyarakat menjadi variable yang utama kita harus pastikan masyarakat bisa membayar sebesar besaran iuran yang akan kita tetapkan itu selalu yang menjadi dasar kami jadi ketika DJSN mengusulkan di tahun 2018 iuran kelas 3 itu 42.000 kami langsung menghitung ability to pay-nya menggunakan data susenas dan kami juga cukup terkaget-kaget ketika kita lihat data susenas justru saudara-saudara kita yang di desil terbawah itu konsumsi rokoknya cukup cukup tinggi kalau kita lihat per kepala ini kita hitung kalau kita kurangi rokoknya sekitar 20% saja konsumsinya itu mereka sudah bisa bayar di kisaran 43.000 kenapa kita lihatnya di desil 4 desil 5 karena kami berasumsi saat itu semestinya dengan jumlah PBI APBN yang sebesar 96 juta PBI-APBD yang sudah sekitar 30 juta itu bahkan harusnya yang di atas itu sudah di desil ke-6 harusnya tapi tadi tidak apa kita fokus di desil 4 desil 5 nah disinilah keyakinan kita keyakinan kami untuk mengatakan yuran 42.000 itu masih masih terjangkau sebenarnya untuk yang kelas 3 memang dalam perjalanannya kita menemukan beberapa data tadi diingatkan oleh Pak Mutakin ada data cleansing sekitar 27 juta data cleansing ini pun perlu kami luruskan lagi sedikit mungkin buat Bapak Ibu juga ada temuan BPKP data yang bermasalah waktu itu ya ada sekitar saya juga kurang nggak ingat juga jumlah pastinya tapi waktu itu temuannya lebih lebih ke data-data tersebut bermasalah dengan contoh NIC NIC-nya nggak lengkap NIC-nya agak agak ganjil nggak sejumlah digit yang harusnya saya lupa apakah harusnya 16 tapi dia yang ada cuma 12 isunya seperti lebih ke situ ketika kita berkonsultasi dengan DPR Bapak Ibu DPR mengingatkan isunya bukan sekedar itu tapi isunya juga ada di inclusion dan exclusion error karena banyak sekali konstituen mereka yang sebenarnya harusnya dapat berhak di PBI tapi mereka temukan itu belum menjadi anggota PBI sebaliknya gitu juga yang semestinya sudah mampu tapi kok malah ada di dalam daftar PBI nah itu yang PR kita memang yang ketika kita dari yang hasil MA yang sebelumnya itu kita 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 pertimbangkan juga situasi tadi oh itu betul ya ternyata memang masih terjadi itu masih terjadi dan teman-teman kemensos saya juga sangat mengapresiasi Bapak Ibu itu usahanya untuk mereka memperbaiki data-data tersebut luar biasa sekali dengan jumlah data kita yang penduduk kita yang 260 270 juta jiwa ini bukan PR yang mudah sebenarnya tapi tadi kami berkeyakinan ini akan diperbaiki itu juga alasannya kenapa di subsidi 16.500 di tahun ini tahun depan kita kurangi sedikit subsidinya karena kami berkeyakinan data-data tadi akan semakin membaik untuk di tahun 2021 izin saya lanjutkan Bapak Ibu ini yang untuk kelas 2 kelas 3 kelas 1 juga seperti itu dasar kita menghitung selalu kita menjadikan ability to pay-nya nah sekarang tadi kenapa ada kebijakan subsidi iuran untuk yang di kelas 3 idealnya Bapak Ibu seperti ini kalau saya mau gambarkan ini sampai angka 96 juta jiwa ini semua iurannya ditanggung oleh pemerintah tanpa ada kebijakan yang sekarang itu berarti orang berikutnya yang dikelompok sini yang mungkin penghasilannya hanya beda sedikit dengan yang di sebelah kirinya tapi dia diwajibkan harus membayar penuh ini yang yang menurut kami nggak pas juga seperti itu nah jadi makanya kalau kayak di banyak negara maju yang punya data sangat baik data targeted orang-orang yang mendapatkan subsidi seperti ini dari negara itu bisa mereka tapering dia berkurang dia semakin mampu semakin berkurangan didapatkan dari masyarakatnya tapi jujur kita saat ini belum bisa ini kita masih PR besar untuk kita bisa mencapai memiliki data yang sangat baik seperti ini jadi kita memilih saat ini kebijakan seperti yang ini Bapak Ibu kita subsidi dulu sebagian orang yang kita pikir agak rentan juga di sini yang sedikit perbedaan kemampuannya dengan orang yang di sebelah kiri ini tadi ada angka 16.500 tahun depan ada angka 7.000 nah tapi nanti tadi ada kayak Pak Timbu bilang tapi kan yang di kelas 3 bukan hanya orang miskin ada juga orang kaya betul itu juga sudah kami sadari tapi kita mau pakai proksi apa lagi Bapak Ibu nah itu yang yang juga kami jadi diskusikan waktu kita memutuskan kebijakan ini karena peserta informal bagaimana kita bisa mengetahui penghasilan Anda berapa kalau kita serahkan ke mereka mereka akan mendeklare penghasilan Anda yang rendah-rendah jadi menurut kami saat ini proksi terbaik ya adalah kita kelas 3 kita asumsikan saya yakin lah di kelas 3 juga ada juga mungkin orang-orang kaya yang merasa saya nggak akan pernah pakai layanan ini saya pilih kelas 3 aja saya sekedar kayak buang uang saja gitu loh betul memang betul itu ada juga tapi kami yakin orang yang seperti itu masih sedikit dibanding yang memang benar-benar nggak mampu yang memang hanya mampunya kelas 3 itu jadi kemarin pertimbangannya kenapa kita memberikan tambahan subsidi tadi untuk yang di kelas ini yang yang berusaha membuat besaran itu lebih lebih berkeadilan sosial sebenarnya Bapak Ibu nah ini sedikit ada yang lain nah ini arah kebijakan kami tadi saya sedikit mau mengulas mengenai yang kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inat kemenQ itu sejak awal Bapak Ibu sejak tahun 2013 itu sudah sangat insis untuk seharusnya kita patuh undang-undang kelasnya itu ya kelas standar tidak ada perbedaan kelas tapi waktu itu kami banyak yang mengadvokasi kami Pak belum siap Pak infrastrukturnya setelah 5 tahun pun berjalan sekarang sempat kemarin mau diingatkan Pak belum siap kalau kayak gitu terus situasinya mau sampai kapan nah ini yang yang kami mau mengingatkan sedikit aja nih ya kami mengilustrasinya seperti ini Bapak Ibu JKN ini harusnya seperti public goods contoh jalan raya saya selalu sering menggunakan ilustrasi jalan Sudirman siapapun yang melewati jalan Sudirman baik dia bayar pajak maupun dia bayar pajak dia melewati produk yang sama aspalnya sama betonnya sama dia mau naik sepeda dia mau naik mobil Ferrari dia mau naik mobil Alia sama nah itu yang yang semestinya public goods itu seperti itu dia bayar pajak sehingga uang pajaknya bisa digunakan untuk memaintain atau membangun jalan raya tadi sama orang yang nggak bayar pajak karena penghasilannya di bawah PTKP sama-sama bisa melewati jalan yang sama produk yang sama itu sebenarnya impian di JKN kita nah yang ini yang belum terjadi tadi kalau ada beberapa usulan tadi Pak Mutakin sempat mengintroduce mungkin nanti tahapannya di awal ada dulu yang kelas untuk PBI sama yang non-PBI tadi ada juga saya lihat peserta yang bertanya ini maksudnya apa ya nah ini mungkin salah satu tahapan kita menuju ke sana Bapak Ibu apakah nanti pemerintah akan memutuskan langsung sama semua atau bertahap itu juga masih terus kita kita kaji kita perlu kaji secara komprehensif termasuk juga noise-noise yang ada apakah noise itu sesuatu hal yang memang pantas untuk kita pertimbangkan atau sebenarnya go ahead aja itu juga yang masih terus kita kita lakukan kajian saya pribadi masih lebih suka cara kayak tadi ayo kita set kebutuhan dasar itu apa nah itu nanti yang akan kita coba terapkan di JKN ini saya mungkin ingin memanfaatkan sedikit waktu saya kalau masih ada Bu Iva saya sih sebenarnya sudah cukup segitu aja tadi terhadap beberapa isu yang mungkin tadi sempat diangkat oleh Pak Timbul contoh kayak misalkan tadi pertanyaan awal yang kenapa di pajak rokok tidak ada posnya di DJS iya boleh Pak silahkan nah itu nanti kita cek ya Pak Timbul ya di data saya tuh sebenarnya teman-teman kami di DJPK itu sudah memotong Pak pajak rokok itu sebesar 1,12 triliun Pak Timbul tapi rugaan saya kenapa dia di DJS tidak muncul karena memang di dalam perpresi itu dimungkinkan Pak Timbul bahwa ini bisa dijadikan jadi kayak mengkompensate iurannya si PBI-APBD jadi dia mungkin tercatat di dalam penerimaan iurannya untuk yang PBI-APBD tapi nanti kita double check ya Pak tapi yang pasti di cetatannya saya itu teman-teman kami di Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan telah memotong pajak rokok tadi dari PEMDA total sebesar 1,12 triliun untuk tahun 2019 nah beberapa hal juga yang tadi misalkan kenapa satu keluarga tidak boleh beda kelas perawatan ini juga itu tadi yang disampaikan Pak Timbul bagus sekali cuma Pak Timbul kalau itu kita perbolehkan ada juga nanti sisi efek negatif yang timbul Pak Timbul itu ada pengalaman-pengalaman kita yang di masa lalu karena tahu misalkan anaknya yang nomor 2 ini yang akan lebih sering menggunakan layanan kesehatan yang lain relatif sehat jadi anak yang nomor 2 ini dipilih untuk kelas 1 yang lainnya kelas 3 nah itu bisa terjadi seperti itu Pak nah ini yang memang cara-cara kita perlu mencari cara bagaimana kita meminimalisir perilaku-perilaku yang memang masyarakat kita jadinya oportunis atau mau memanfaatkan dari sistem ini tapi kami sangat terbuka dengan berbagai macam masukan kayak tadi contoh untuk dicicil itu sesuatu usulan yang baik ya Pak Timbul ya cuman ini juga yang perlu kita atur jangan dicicil itu pada saat lagi-lagi ketika dia lagi mau butuh layanan giliran sehat ya bodo amat nah ini kan yang harusnya kita didik kita arahkan ke mereka ketika Anda lagi sehat juga dan ada kewajiban tunggakan yang besar ayo dicicil nah itu harusnya diperbolehkan kami juga itu menyukai itu ide yang bagus tapi ketika tiba-tiba dicicilnya hanya pada saat dia mau dapetin layanan nanti ketika sudah dapat layanan sembuh terus nggak bayar lagi nah itu kan jadi nggak meng-encourage orang untuk memiliki berlaku yang baik nah kalau terkait isu orang yang tidak mampu perpres ini sangat terbuka Pak Timbul ketika denda tadi 5% dianggap tidak mampu yang denda untuk rawat inap yang berapa persen kali masa bulan tertunggak itu juga tidak mampu itu dikecualikan untuk orang-orang yang tidak mampu memang nanti tadi yang pasukan Pak Timbul juga sangat baik ketika kalau dia dalam rawat inap selama 4-5 hari itu dirujuk berkali-kali saya suka sekali tadi usul Pak Timbul sebaiknya memang cukup satu mungkin kita pilih lah katakan satu yang paling tinggi udah itulah untuk kita pilih tapi itu nanti bisa jadikan pembahasan untuk perbaikan kebijakan di kemudian hari ya Pak Timbul nah beberapa hal juga seperti tadi yang ada manfaat yang mau dicoba dikeluarkan dari JKN karena dipandang itu sudah ada program pemerintah yang lain ini juga masih jadi perdebatan yang sampai sekarang belum selesai nih Bu Iva dan teman-teman ada contoh misalkan kayak untuk layanan kehamilan persalinan itu harusnya di JKN berikan atau itu udah jadi kayak program negara aja nah ini yang di satu sisi kalau hanya untuk JKN nah peserta yang masyarakat yang bukan peserta JKN bagaimana terlindungi enggak nanti tapi kalau seandainya dibilang negara saja yang bayar entah dari Pemda ataupun Pusat pengalaman sudah-sudah sayangnya kita punya pengalaman buruk enggak sebuah Pemda punya kemampuan yang sama takutnya nanti ketika itu dikeluarkan dari JKN karena setelah 5 tahun ini JKN juga terbukti berhasil mengurangi angka kematian bayi dan ibu itu kan sangat sangat baik juga sayang kalau itu dikeluarkan dari JKN nah itu masih masih jadi perdebatan terus nah kami di pemerintah berupaya mencari mana yang paling optimal jangan-jangan kita perlu mengkombinasikan tetap ada di JKN tapi juga ketika ada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN selama itu memang menjadi hak dia memang itu kalau istilah beberapa akademisi yang sering kami konsultasi itu adalah public health goods itu juga semestinya pemerintah hadir negara hadir di situ nah mungkin itu dulu saya setop di sini dulu ibu Iva saya akan sangat senang untuk berdiskusi dengan bapak ibu sekalian terima kasih Pak Ronald terima kasih banyak Pak ini banyak juga informasi yang disampaikan Pak Ronald Pak Ronald tadi juga disampaikan bahwa Perpres nomor 64 tahun 2020 ini dikecualikan untuk orang yang tidak mampu ini penjelasannya seperti apa Pak? pengecualiannya bagaimana Pak? ya pada dasarnya begini ibu Iva konstruksi konstruksi aturan dasarnya itu adalah kalau memang masyarakat ini termasuk dalam kategori masyarakat miskin dan tidak mampu dia itu dikecualikan dari segala macam jenis biaya terkait JKN nah termasuk iuran termasuk tadi misalkan ketika saya tadinya saya peserta PBPU di kelas 3 terus saya menunggak ibu saya menunggak selama katakan 10 bulan oke setelah 10 bulan saya ternyata lebih ketahui setelah alasan saya menunggak ini karena saya jatuh miskin oke itu sebenarnya idealnya saya sebagai pribadi bisa melapor ke apa tadi entah ke lurahan ke camatan nanti untuk divalidasi datanya jangan menunggu sakit dulu gitu loh kalau memang sudah tidak ada kemampuan nanti kan mereka akan memvalidasi benar gak saya ini orang yang tidak mampu ini nanti yang akan mereka validasi ketika memang itu hal yang benar saya akan dimasukkan ke dalam PBI atau ketikapun katakan butuh waktu beberapa waktu misalkan ini yang memang yang akan repot ketika titik-titiknya itu agak ini misalkan saya sakit hari ini saya baru ketahuan kalau saya mau dapat layanan sebenarnya saya kalau mau bayar iuran satu bulan saja saya cukup tapi di data BPJS saya tercatat menunggak 10 bulan nah saya gak mampu jadinya untuk bayar tunggakan 10 bulan apalagi beserta keluarga nah itu yang yang akan kalau masih ada masih ada cukup waktu ini masih bisa divalidasi oleh pemerintah setempat ini semestinya masuk ke kategori kelompok yang memang masuk yang dibantu oleh pemerintah ya Bu ya nah ini seharusnya ini jadi ya ketika dia masuk kategori PBI tadi catatan dia menunggak 10 bulan tadi sama aturan yang untuk rawat inap harus bayar 5 persen atau 2,5 persen kali bulan tertungguh kali biaya itu gak ada Bu berarti Pak ini bisa ya kalau masyarakat yang terdampak ekonominya di masa pandemi ini tidak mampu bayar yuran bisa tidak membayar tapi harus melapor dulu ke kelurahan masing-masing Pak ya ini nanti mungkin kalau untuk menjawab ini saya rasa teman-teman di Kemensos yang lebih tepat ya Bu ya yang punya ini tapi setahu saya seperti itu karena mereka akan menvalidasi secara reguler data PBI itu Bu Iva tapi saya mungkin agak supaya saya juga gak salah jawab nanti kalau memang ada pertanyaan seperti ini akan kami tanyakan ke teman-teman di Kemensos oke berarti Pak Mutakin juga bisa bantu jawab makasih Bu oke oke pertanyaan ini untuk Pak Ronald juga sama Pak Mutakin ya Pak tadi Pak Ronald sudah menyampaikan bahwa ini skema kenaikan ini juga mempertimbangkan variable ability to pay dari masyarakat Pak ya nah ini kan masa COVID ini berdampak cukup kuat terhadap ekonomi masyarakat luas Pak ya nah apakah ini juga mempertimbangkan atau melihat kemampuan masyarakat dalam membayar riuran ini di masa pandemi ini Pak kemudian kemudahan apa yang diberikan terkait pembayarannya tadi sudah jelaskan Pak Ronald ya tapi mungkin adakah kemudahan-kemudahan lain juga dari terkait layanan kesehatannya Pak silahkan Pak Ronald atau Pak Mutakin kalau untuk layanan kesehatan mungkin Pak Mutakin yang lebih tapi memang saya sedikit mau bagi data saja Bu sejak riuran itu dinaikkan memang terlihat saya kalau saya lebih suka melihat data peserta aktif ya Bu ya buat saya peserta terdaftar itu ya sesuatu yang bagus lah bisa kita buat jadikan tapi saya lebih suka yang aktif karena yang aktif itu yang sebenarnya menurut saya yang real pesertanya BPJS itu memang terlihat menurun ketika kenaikan iuran itu ada dan shifting ke kelas yang di bawahnya itu memang juga terjadi nah tapi itu sesuatu yang memang sudah kami perkirakan juga ini juga sebenarnya untuk mewujudkan tadi keadilan sosial tadi ya Bu Iva dan teman-teman ketika kelas 1 itu membayar dulu 80 ribu padahal real cost-nya 270 ribu itu berarti kan setiap 1 orang di kelas 1 disubsidi sekitar hampir 200 ribu nah itu itu yang yang gak adil menurut kami padahal di kelas 3 subsidi-nya gak sebesar itu nah kalau Anda memang mampu ya harusnya bayar lebih nah makanya kami tadi DGSN Kemenkes KemenQ BPJS juga mencoba merumuskan hal-hal yang memang lebih jadi bukan kami takut defisit ya Bapak Ibu kenaikan iuran itu bukan sekedar kami takut defisit tapi saya ingat sekali tuh pimpinan-pimpinan kami di kantor itu selalu mengatakan kalau memang uangnya itu untuk hal yang untuk hal yang pas untuk hal yang benar ya gak apa-apa tapi masalahnya data-data yang data yang ada memperlihatkan terlihat tadi ini untuk orang-orang yang sebenarnya mampu ya ini yang yang menurut kami tuh ini uang negara yang sebenarnya bisa dibelanjakan untuk hal yang lain tapi jadinya kita belanjakan untuk ini untuk mensubsidi yang mampu ini sedikit banyaknya agak mirip dengan kejadian subsidi BBM waktu itu Bu bahwa yang lebih sering menggunakan mengkonsumsi BBM ya mereka yang punya mobil gitu mereka yang punya kendaraan motor atau apa tuh malah lebih sedikit konsumsinya Pak Ronald terima kasih Pak Pak Mutakin silahkan ada tanggapan Pak terima kasih Mbak Iva untuk pertanyaannya ya jadi saya pikir tadi berapa hal yang dari Pak timbul saya pikir itu juga sangat penting Mbak Iva jadi karena memang saya pikir ini memang kita memang tidak tidak akan berhenti ya untuk bagaimana edukasi ke publik ini jadi ini tujuh tahun program jagaan ini tapi masih banyak publik yang masyarakat yang butuh tahu tentang hak dan kewajibannya jadi ini saya pikir kita sepakat sekali dengan Pak timbul jadi segala upaya kita kerjakan terus bagaimana masyarakat paham tentang hak dan kewajiban bagi mereka untuk peserta JKN contoh saja misalnya tadi bisa disinggung oleh Pak Ronald juga misalnya contoh saja kalau kita lihat misalnya penelitian yang dilakukan oleh BPJS tahun lalu saya salah ingat ya jadi misalnya kalau kita lihat peserta yang melahirkan artinya datanya itu terlihat misalnya 43% peserta itu dia berhenti bayar iuran ketika setelah melahirkan jadi satu bulan setelah melahirkan itu pesertanya berhenti itu ada 43% itu cukup tinggi kalau kita lihat artinya mereka hanya menggunakan JKN ketika mereka mau melahirkan itu ada 43% sedangkan kalau kita lihat data lagi misalnya ada 64,7% yang dia hanya daftar satu bulan sebelum melahirkan jadi ketika misalnya bulan ke-8 dia ini satu bulan sebelum melahirkan dia baru daftar itu ada 64,7% itu juga data yang cukup tinggi hanya sekitar 0,1% nggak salah ya yang dia hanya dia daftar sebelum 9 bulan sebelum melahirkan ini ini kan misalnya perseleksinya cukup tinggi artinya bagaimana pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajipannya di dalam program JKN jadi tadi kalau ini betul-betul hati-hati betul ini bagaimana menetapkan sebuah kebijakan jadi jangan sampai nanti ada masalah nah yang kedua juga saya sepakat tadi dengan kemarin kami juga di DGSA sudah mau mungkin membuka diskusi-diskusi dan mungkin juga sepakat misalnya untuk diskusi awal ya untuk masukkan kebijakan yang saya katakan Pak Timbul tadi tentang satu keluarga satu kas perawatan gitu ya terus satu keluarga bayar sekaligus dan sebagainya ini juga isu yang yang penting juga karena banyak juga di masyarakat kita coba untuk membuka diskusi bagaimana isu ini bisa jadi sebuah sebuah diskusi publik lah ya kira-kira bagaimana nanti peluangnya untuk sebuah kebijakan saya pikir mungkin setelah ini mungkin kita akan diskusi untuk pesalahan ini yang terkait dengan data tadi dengan data dengan cleansing data jadi memang kan tadi saya sampaikan sekitar ada 4,6 juta sekian ya yang dia belum bersih yang ini yang misalnya kita perlu pastikan misalnya kalau dia memang dia butuh memang peserta tadi yang dia butuh untuk menjadi peserta PBI yang berhak dia bisa daftar mungkin ke Kemensos ya untuk proses bagaimana dia bisa menjadi peserta PBI nah dari 4,6 juta data tersebut kalau kita coba bagi ya dari datanya PPJS ini jadi yang PBI Jaminan Kesehatan itu ada sekitar 3,3 juta yang dia PBI ya yang sedangkan yang bukan PBI yang dari dia PBPU dari BP dari PPU itu ada sekitar 1,2 juta nah yang jadi problem memang tadi disampaikan oleh Pak orang tadi tentang NIK nya ya nah dari yang PBI tadi Mbak Iva dan Bapak Ibu sekalian dari 3,6 juta sekian tadi yang dia adalah peserta PBI yang belum di cleansing ini itu sebagian besar itu ada di Papua dan Papua Barat jadi ada sekitar 2,5 juta ya data ya yang itu terpusat di Papua dan Papua Barat ini yang mungkin problem betul di Kemensos dan BPJS bagaimana untuk menyamakan NIK dengan Dukcapil juga dengan Papua dan Papua Barat karena ini cukup tinggi ada 2,5 juta dari 4,6 ini yang itu yang kalau kita di DTKS ada sekitar 216 yang di non-DTKS ada sekitar 2,3 juta sekian data ya nah jadi ini saya pikir ini juga yang penting juga karena ini permasalahan data cleansing ini misalnya di Papua dan Papua Barat ini yang cukup cukup besar ya semoga permasalahan kekacauan data ini bisa segera dibenahi seperti harapan BPJS Watch tadi Pak ya ini ada pertanyaan dari kawan-kawan yang mengikuti diskusi ini pertama saya bacakan dulu Pak Mutakin ya Pak Ronald juga bisa bisa ikut menjawab ada di kolom chat Zoom kita siang hari ini dari Pak Rizanul Arifin di Medan BPJS itu bisnis atau kewajiban Pak? semoga pengelolaan keuangan dan biaya BPJS bisa lebih transparan silahkan Pak dijawab Pak Ronald atau Pak Mutakin silahkan silahkan Pak Ronald siap-siap kalau menurut undang-undang program ini memang menjadi wajib ya Ibu ya ini program wajib tadi kita punya cita-cita masyarakat kita kita mencapai kecakupan kesehatan semesta tadi tentunya biaya atau beban yang ditanggung masyarakat juga sebenarnya dengan program wajib yang besar ini itu bisa jadi murah karena dalam asuransi itu semakin banyak pesertanya risk poolingnya makin tercipta dan itu sehingga jadinya lebih jadi murah kita bayarnya saya bilang saya sudah mendalami beberapa jaminan kesehatan di banyak negara sepertinya saya berani mengklaim tapi saya belum semua negara saya pejari tapi banyak negara yang saya pejari itu iuran kita termasuk yang paling murah iuran kita itu yang paling murah dengan manfaat dengan cakupan manfaat yang kita berikan tapi memang kalau ada pertanyaan keinginan tahuluan dari masyarakat laporan keuangannya atau pengelolaan keuangan harus lebih transparan saya sepakat itu juga yang ketika ibu menteri kami baru kembali join ke kementerian keuangan tahun 2016 dari World Bank tahun 2017 dia berlihat loko ini ada apa membantu dari APBN ke JKN lagi 2018 diminta lagi ini kenapa ini ada apa ini sehingga ibu menteri kami waktu itu melakukan terobosan meminta BPKP mengaudit seluruh seluruh provider JKN ini disitu kita banyak memetakan banyak mulai mengidentifikasi akar-akar masalahnya termasuk tadi keinginan jangankan masyarakat kami sendiri di kementerian keuangan pun makin baru apa ya enggak fully kita bisa dapat informasi yang kita butuhkan tadi dari BPJS tapi makin kemarin semakin baik semakin semakin bagus tapi tadi saya sepakat pengelolaan keuangannya harus lebih transparan minimal tadi kan kayak Pak Timbul juga sudah bisa menganalisis mengkritisi kalau ada angka-angka yang sepertinya tidak tidak wajar itu bisa kita diskusikan kayak tadi kan ketika Pak Timbul nanya Niko pajak rokok enggak ada kami bisa bantu menjelaskan atau mungkin nanti untuk beberapa hal BPJS yang bisa bantu jelasin Pak Timbul ada tanggapan Pak soal pengeluangan keuangan BPJS yang diharapkan lebih transparan ini singkat saja Pak ya ya jadi memang kalau kita lihat laporan keuangan dan program yang dipublikasi di salah satu media itu dengan sangat jelas Pak 2019 pendapatan pajak rokoknya itu nol ya garis itu aja sementara di sebelumnya itu 600an miliar kalau kita lihat faktanya masih ada juga pemerintah kota kabupaten yang belum ikut JKN menjadi kerjasama nah ini yang ada persoalan tadi kalau Bapak saya kaget ketika Bapak bilang ada 1,2 sudah dialokasikan loh itu 1,2 nya kemana kan kalau dia 1,2 bisa masuk berarti utang ke rumah sakit yang 15,5 paling tidak bisa terkurangi 1,2 nah ini kan juga bagaimana untuk membantu rumah sakit agar cash flow nya bisa segera dan mereka tidak punya piutang terus sebagainya nah yang saya coba sedikit lagi tambahkan adalah bagaimana sih sekarang bahwa pelayanan inilah yang harusnya menjadi garda terdepan untuk membuat BPJS kesehatan program JKN ini lebih disemangati oleh seluruh rakyat kenapa orang menunggak itu kan juga ada orang kaya itu dia punya ability to pay tapi willingness to pay itu kan gak ada karena apa saya bayarin ketika saya cari kamar susah ngapain saya bayarin kalau mau dibandingkan dengan harga premi asuransi kesehatan swasta jauh memang di bawahnya itu JKN itu masih jauh di bawah tapi kalau kita punya asuransi kesehatan swasta kita gampang dapet kamar kita dapet pelayanan nah maksud saya kita coba BPJS kesehatan itu profesional seperti asuransi kesehatan swasta gitu loh jangan berlindung dengan mindset ASKES ASKES itu dulu masih sekitar 4-6 juta orang sekarang udah 224 juta artinya ada sebuah perubahan paradigma bagaimana dia tidak lagi seperti ASKES kalau ASKES dulu kan pegawai negeri menjadi pegawai negeri otomatis jadi ASKES gak ada dibilang oh saya gak mau jadi peserta ASKES gak bisa nah sekarang bagaimana jemput bola bagaimana marketingnya bagaimana sosialisasinya bagaimana faktanya peserta itu dibantu di rumah sakit dalam hal pelayanan hadir ada memang 1 500 400 ada memang nomor-nomor telepon tapi ketika ditelepon banyak yang mengatakan pak gak bisa pak belum tentu langsung datang ya iya memang kalau orang ditelepon kan gak jarak 1 meter 2 meter nah persoalannya adalah ketika putusan mahkamah agung menolak bugatan teman-teman cuci darah ini yang harus menjadi respon utama tingkatkan pelayanan tingkatkan pelayanan dan tingkatkan pelayanan supaya orang menjadi mau membayar iuran orang sadar bahwa kita bergotong royong saya katakan JKN sudah sangat baik dan salah satu satu-satunya produk reformasi yang benar-benar real ke masyarakat ya JKN ini tapi kalau dikelola dengan sembarangan ya susah juga nah inilah yang harus saya katakan pansel ke depan mudah-mudahan pansel ini segera ditandatangan panikya seleksi mencari direksi dan dewan pengawas BPJ Kesehatan harus profesional mencari orang-orang yang bisa membawa JKN menjadi gaya hidup daily need daripada seluruh rakyat kita sehingga kalaupun ada masalah itu masalah yang baru bukan masalah klasik ini persoalan kita sudah masuk ke tahun ke-7 besok ke-8 jangan juga nanti tahun ke-10 karena tidak jelas di-manage akhirnya menjadi dinosaurus menjadi sesuatu yang tinggal sejarah ini sayang gitu loh kita harus ingatkan JKN ini pengelolaan yang profesional harus cari direksi dan dewan pengawas yang benar-benar profesional ngurus JKN Pak Timbul terima kasih banyak Pak masukannya kita masih ada tambahan Pak Pak Timbul nanti saja Pak ya karena kita masih ada 4 sesi webinar lain mungkin bisa dibicarakan di sesi-sesi yang lain Pak Timbul Pak Mutakin Pak Ronal tapi saya minta sedikit saja mungkin satu atau dua statement untuk closing statement bagaimana supaya program JKN yang menjadi harapan banyak masyarakat kita untuk pelayanan kesehatan di Indonesia ini bisa lebih ditingkatkan pengelolaan keuangannya lebih transparan Pak dan masyarakat bisa seperti dikesebutkan Pak Timbul bisa semangat mendukung program ini dengan patuh membayar riuran saya mungkin mulai dari Pak Mutakin kemudian Pak Timbul Siregar dan kepada Pak Ronald Yusuf silakan Pak Mutakin dulu ya terima kasih Mbak Iva untuk waktunya jadi tadi saya sepakat tadi ya jadi kalau kita bicara dengan JKN atau YSI ini kan memang ada sisi dari aspek aksesnya ya jadi kalau kita bersepakat semua memang akses sekarang sudah terbuka ya jauh-jauh lebih banyak sekarang bersama akses untuk jaminan kesehatan juga kalau kita lihat juga dari sisi keadilan juga sudah mulai terbentuk walaupun masih dalam proses nah tadi yang belum tadi memang saya pikir tadi sampai oleh Pak Timbul tadi kualitas ya jadi ini kualitas ini yang betul-betul harus kita besok kembangkan jadi sebenarnya dari hitungan dari KemenQ dari pemerintah ini kan dengan PPRS 64 ini kan sebenarnya ke depan defisit ini sudah sudah berkurang lah ya atau tidak sama sekali tidak ada jadi memang kesempatan betul waktunya betul bagi JKN BPJS untuk bagaimana meningkatkan kualitasnya jadi ini saya pikir ini juga penting jadi Pak Timbul sudah memberikan klu tadi kita kan Februari 2021 sudah bergantian direksi jadi ini mungkin mulai Agustus ini sudah mulai jadi betul-betul nanti direksi ke depan itu memang yang berpikir untuk membangun kualitas dari program JKN jadi defisit sudah mungkin sudah Pak Ronald sudah bisa mendiskusikan tapi untuk membangun kualitasnya itu mungkin jadi peran penting dari direksi baru kemudian sehingga nanti masyarakat itu partisipatinya aktif untuk terlibat di dalam program JKN ini tapi demikian Mbak sekarang saya persilahkan Pak Ronald Yusuf atau Pak Timbul ya Pak Timbul silahkan kemudian Pak Ronald silahkan Pak Timbul ya seluruh rakyat Indonesia kita harus mendukung JKN kita yang belum menjadi peserta harus menjadi peserta karena JKN ini adalah membantu saudara kita yang sakit yang menunggak bayarlah karena uang kita itu benar-benar untuk membantu saudara kita bahwa JKN tidak cari untung dia bagaimana menyehatkan rakyat kita jadi jangan sampai menjadi kebanggaan saya nggak menjadi peserta ya itu salah harus menjadi peserta kalau pun nunggak bayarlah karena JKN adalah program yang sudah sangat real membantu rakyat pemerintah jangan melulu menurunkan manfaat jangan childish karena defisit-defisit diturunkan obat dikurangi dan sebagainya berhentilah untuk menurunkan manfaat direksi BPJS Kesehatan Dewan Pengawas profesional lah dalam menjalankan tugas yang ada di Undang-Undang 24 sehingga JKN benar-benar menjadi bagian dari hidup rakyat Indonesia terima kasih terima kasih banyak Pak Timbul Pak Ronak silahkan Pak Ronak terima kasih Bu Iva saya mungkin mau memulai dengan pengakuan saya ini penggemar drama Korea Bu Iva saya banyak sekali cerita-cerita cinta di sana yang saya suka tonton itu mengajarkan saya ketika kita mencintai sesuatu kita itu bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita nah tadi yang sudah disampaikan seperti Pak Mutakit Pak Timbul kita semua cinta JKN JKN ini banyak sekali manfaatnya saya pribadi merasakan itu anggota keluarga saya banyak yang menikmati dari JKN nah ayo kita semua masing-masing menunjukkan bahwa kita memang cinta JKN seperti tadi sudah Pak Timbul ingatkan pemerintah juga terus menunjuk membuktikan cintanya itu dengan membuat kebijakan yang ya harus lebih capek memang harus lebih dalam kajiannya masyarakat juga dituntut untuk tadi jangan hanya sekedar memanfaatkan pada saat sakit membayar sehat keluar untuk tokoh-tokoh jurnalis juga sangat-sangat betul Ibu itu kami juga menyadarinya ujung tombak sekali ketika kami baca ada entah di media mana menuliskan suatu berita tentang JKN itu dampaknya sangat luar biasa saya sangat senang sekali dengan dengan acara ini agar bisa lebih berimbang nanti pemberitaannya terakhir Bu Iva dan Bapak Ibu sekalian saya juga ingin mencoba meminta membuktikan kita Pak Timbul kepada JKN dengan saya sangat berharap Pak Timbul memaju entah menjadi Dewan Direksi atau menjadi Dewan Pengawas BUPJS yang berikutnya terima kasih Bu terima kasih banyak Pak Ronald tangan tidak tertarik kita jadi masyarakat saja ditantang Pak Ronald tentangannya tantangan yang tidak menarik terima kasih Pak Timbul terima kasih banyak ya Pak terima kasih Pak Ronald terima kasih Pak Ronald terima kasih Pak Timbul lancar semua aktivitasnya dan kita tentunya berharap bahwa kebijakan ini diikuti perbaikan sistem dan manajemen kemanajemen jalan dan kesehatan nasional baik dari sisi peningkatan maupun pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia Pak ya terima kasih banyak untuk semua pemateri terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti diskusi ini mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan disampaikan kami mengundang Anda untuk mengikuti 4 sesi webinar atau 3 sesi webinar yang lainnya dengan tema yang sama terima kasih banyak untuk ketiga pemateri sekali lagi terima kasih untuk semuanya selamat siang selamat siang selamat sore terima kasih semuanya selamat sore terima kasih Bapak Ibu jurnalis teman-teman yang lain terima kasih terima kasih pamit Pak Timbul tetap kritis Pak yup tunggu masukannya Pak ya pamit ya Bapak Ibu terima kasih pamit terima kasih Putri terima kasih seolahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati